Halo sahabat Gizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Sahabat Gizi sudah lama kita tidak berjumpa ya. Dan semoga sahabat Gizi semua di masa adaptasi kebiasaan baru ini semuanya dalam kondisi sehat. Untuk sahabat Gizi yang baru bergabung, kami informasikan bahwa webinar Gizi Berseri adalah singkatan dari Direkturat Gizi berbagi serial informasi. Dan kali ini sudah masuk ke seri ke-9. Apakah topik webinar kali ini? Topiknya adalah Makan Ikan, Anak Cerdas, Imun Terjaga. Nah, sumber yang akan mengisi webinar Gizi Berseri ke-9 kali ini adalah berasal dari lintas kementerian, akademisi, juga organisasi. Nah, komplit kan? Penasaran dengan materi-materinya? Maka sahabat Gizi ikuti terus ya sampai selesai. Sebelumnya saya selaku host, perkenalkan nama saya Rifani dan akan menyampaikan beberapa hal. Silahkan, Min, ditampilkan slide-nya. Jadi, sahabat Gizi, pada webinar ini akan disediakan 500 sertifikat. Jadi, sahabat Gizi, silahkan mengisi absensi yang terdiri dari luar regional, yaitu timur dan non-timur. Pastikan nama sahabat Gizi sudah benar ya, yang dimasukkan dalam form tersebut. Lalu, bagi sahabat Gizi, juga tidak bisa melakukan absensi lebih dari satu kali. Jadwal absensi nanti akan host yang informasikan kapan dimulainya. Nah, demikian pengumuman dari kami. Lalu, link absensinya adalah sebagai berikut. Untuk yang regional timur, di bit.ly garis miring timur GB9. Sedangkan untuk yang non-timur adalah bit.ly garis miring non-timur GB9. Baik, selanjutnya. Sebelum kita mendengarkan materi-materi kita, kita dengarkan dulu sambutan dan arahan dari Direktur Gizi Masyarakat, Ibu Dr. Dian Dipo MA. Kepada Ibu Dian, dipersilahkan. Bu Dian, mohon maaf, masih muti, Ibu. Sudah teringat suaranya? Baik. Sudah, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para narasumber kita, di sini ada Ibu Astati, ada Pak Mahmud, ada Pak Kuspo. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. serta seluruh peserta webinar Gizi berseri ke-9. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa atas karunia dan rahmatnya, kita semua diberi nikmat sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini, seperti kita ketahui, masyarakat sedang beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Maka, menjaga daya tahan tubuh saat kembali beraktivitas menjadi hal yang penting agar tubuh tetap sehat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebelum pandemi COVID-19, Indonesia mengalami triple burden masalah gizi. Mulai dari masalah gizi, kekurangan gizi makro, seperti gizi buruk, gizi kurang, ibu hamil kurang energi kronis, maupun gizi mikro, kekurangan gizi mikro. Berupa seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan iodium, kurang vitamin A, serta kekurangan zat gizi mikro lainnya. Kemudian, masalah stunting merupakan gambaran atas dialaminya gabungan masalah gizi mikro dan gizi makro. Dan masalah lain saat ini, yaitu masalah kelebihan gizi, menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Sahabat gizi sekalian, salah satu zat gizi yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, serta membentuk sistem pertahanan tubuh, adalah protein. Ikan merupakan sumber protein yang relatif murah dan mudah diperoleh di negara maritim yang luas seperti Indonesia ini. Data SUSENAS tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa pola konsumsi ikan dan udang segar terus meningkat. Berkontribusi terbesar pada protein hewani pilihan masyarakat dibandingkan jenis protein yang lainnya. Protein ikan di Indonesia sangat besar. Tersedia jenis ikan laut dan ikan air tawar yang dapat diterakkan oleh masyarakat pada halaman sekitar rumah. Di masa pandemi dan pemberlakuan transisi pembatasan sosial berskala besar ini, terdapat keterbatasan untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Protein ikan yang beraneka ragam dan aksesibel, mudah diakses, merupakan pilihan yang terbaik. Melihat potensi ini, maka kesempatan webinar kali ini mengambil tema Makan Ikan, Anak Cerdas, Imun Terjaga. Diharapkan dapat memberikan informasi tentang ikan sebagai salah satu sumber protein, khususnya dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta pemenuhan gizi anak. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat gizi, melalui webinar kali ini diharapkan semakin meningkatkan konsumsi ikan dan memanfaatkan ikan dalam kreasi menu keluarga Indonesia. Webinar kali ini akan memperkaya informasi dan pengetahuan kita tentang potensi, sumber daya perikanan, manfaat ikan bagi kecerdasan dan imunitas, tips pengolahan ikan di tingkat rumah tangga, serta pengembangan produk perikanan di masyarakat. Kepada tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat yang mengikuti webinar kali ini, kiranya dapat meneruskan pengetahuan yang didapat kali ini kepada masyarakat di lingkungan sekitar, agar masyarakat gemar makan ikan, dan dapat menciptakan menu inovasi pemanfaatan ikan dan hasil perikanan lainnya. Semoga kerjasama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan Perikanan serta lintas sektor lainnya selalu terjalin, dan ditingkatkan untuk bersinergi dalam meningkatkan status gisi masyarakat. Sahabat gisi yang berbahagia, terus ikuti webinar gisi berseri kali ini, dan seri-seri berikutnya, yang akan menambah wawasan kita. Sebelum menutup sambutan ini, saya akan menyampaikan pantun, nanti setiap baitnya dikasih kata cakep, yang terakhir disebutnya asik. Ikan kembung dimakan berdua, cakep. Ikan tenggiri dimakan sendiri, cakep. Jangan bingung webinar yang mana, cakep. Gisi berseri selalu dinanti, asik. Satu lagi, pergi naik feri, duduk di depan, cakep. Sambil makan di atas anak tangga. Cakep. Ikuti gisi berseri yang ke-9. Cakep. Makan ikan, anak cerdas, imun terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian. Sahabat Gizi, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak materi Gizi berseri ke-9, yang akan dipandu oleh moderator, Ibu Rini Suhartini, SKMMA. Kepada Ibu Rini, dari Subdit Peningkatan Mutu dan Kejumpaan Gizi, kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah. Baiklah sahabat Gizi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk yang daerah timur dan tengah, dan juga yang, eh tebalik ya, selamat siang untuk yang wilayah barat dan tengah, timurnya udah sore kayaknya ya, selamat sore. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan webinar Gizi berseri, yang seri ke-9, dengan tema, Makan Ikan, Anak Cerdas, Imun Terjaga. Tapi sebelum mulai, saya juga punya pantun ini, enggak mau kalah sama Bu Dian ya. Kelapangan membawa keledai. Jagep. Bawa unta ke tengah gurun. Jagep. Acara kita mulai. Jagep. Ijinkan saya membawa pantun. Jagep. Satu lagi, bunga puspa harum sekali. Jagep. Wanginya tak hilang sampai sepekan. Jagep. Selamat jumpa, sahabat Gizi. Jagep. Hari ini kita bahas tentang ikan. Jagep. Jagep. Hai Pak Puspo, bukan bunga puspa. Oke. Jadi pada hari ini, kita akan membahas empat hal, dengan empat narasumber. Yang pertama yaitu, potensi ikan untuk memenuhi gizi seimbang pada seribu hari pertama kehidupan, yang akan disampaikan oleh Pak Mahmud SP, MSY. Beliau adalah Direktur Pemasaran dari Direkturat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang kedua, yaitu studi manfaat konsumsi ikan terhadap kecerdasan dan imunitas, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kuspo Edy Giriwono, yaitu dari Sivas Center IPB. Sivas yaitu South East Asian Asian Food Agricultural Science and Technology Center di IPB. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang pemanfaatan ikan Indonesia dalam rumah tangga, yang akan disampaikan oleh Mbak Hera, Mbak Hera. Mudela dari tim Direkturat Jenderal Masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu tentang inovasi produk perikanan untuk mengentaskan masalah gizi, yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Artati Widiyarti MA. Beliau adalah staff, staff menteri ya, staff ahli menteri KKP, dan juga beliau bergerak aktif di dalam jejaring pasca panen untuk gizi Indonesia atau JP2GI. Jadi jejaring ini sudah bekerja sama antara KKP dan Kementerian Kesehatan untuk program-program antara lain perikanan dan juga mengentaskan stunting. Baiklah, acara akan saya lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu potensi ikan untuk memenuhi gizi seimbang pada seribu hari pertama kehidupan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud SP MSE. Beliau, CV-nya saya bacakan ya, beliau lahir di Sumedang pada 8 Januari, kemudian beliau beralamat di Bogor. Beliau sebagai Direktur Pemasaran, di Gen P2, PDS-PKP. Singkatannya agak panjang ini, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian, reward pendidikan beliau adalah S1-nya IPB. Pada tahun 97, S2-nya, yaitu di Coastal and Marine Resource Management di Denmark. Kemudian, beliau juga pernah sebagai kepala bagian program di Kementerian Pelautan dan Perikanan. Baiklah, Pak Mahmud, acara saya serahkan pada Bapak. Paparan lebih kurang 20 menit ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Rini sebagai moderator, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua, yang kami hormati. Ibu Dian selaku host kegiatan acara Gigi Berseri, elektronat Gigi, berbagi serial informasi. Terima kasih atas pendangannya untuk menyampaikan ikan sebagai bagian dari membentuk anak cerdas dan imun terjaga. Terima kasih. kemudian kepada Ibu Artati, guru kami, senior kami, Ibu Artati, yang sebenarnya lebih paham insya Allah terkait dengan ikan. Dan sekarang dia sebagai staf ahli menteri di Kementerian Pelautan dan Perikanan. Kemudian kepada Dr. Kuspo Edy Kiriwono, selamat siang, salam hormat dari Sifas Center IPB, dan Ibu Dela Rosa dari Direkturat Gigi Masyarakat. Baik, Bapak Ibu Sekarian tadi sudah diperkenalkan bahwa kami dari Direkturat Pemasaran yang bertugas untuk mempromosikan ikan sebagai bahan asupan makanan yang bergizi bagi masyarakat untuk membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan kuat. Baik, Bapak Ibu Sekalian, mungkin bahannya akan kami share dan beberapa hal mudah-mudahan ini bisa ntar saya coba dulu. Sudah dapat dilihat ya Bapak Ibu Sekalian? Sudah, Pak. Terima kasih. Misalnya kemarin itu rada repot juga tuh di Lampung, baru kurang dari Lampung di daerah Kemukus itu sinyalnya susah sekali. Jadi kita memasukkan share screen agak susah. Sekarang di Jakarta Alhamdulillah bisa lancar. Baik, Bapak Ibu Sekalian, ini tentang potensi ikan. Tentu kita tahu bahwa ikan itu merupakan sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah ikan. Kita ketahui sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia itu sangat luar biasa. Ini potensinya, jadi kalau kita lihat dari ruas perairan Indonesia itu 75 persen itu isinya air. Kemudian kita juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Kalau garis pantai panjang berarti potensi untuk kegiatan di pantai itu sangat beragam dari mulai budidaya ikan, penangkapan ikan, kemudian wisata dan lain sebagainya itu memberikan peluang sebagai sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar di Indonesia. kemudian juga ada ikan di sini ada potensi lestari perikanan ada 12,54 juta ton ikan cukup besar ini bukan cukup lagi sangat besar dan saat ini baru ditangkap sekitar 7,5 juta ton jadi masih banyak ikan kita jadi per tahun itu rata-rata sekitar 7,5 juta ton ditangkap dan padahal potensi kita masih 12,54 juta ton masih banyak. kemudian potensi budidaya saya sampaikan tadi potensi budidaya air tawar itu baru 10,7 persen dari total 2,83 juta hektare kemudian budidaya air payo itu juga baru 21,9 persen baru 2,96 juta hektare kemanfaatannya kemudian budidaya laut juga baru 2,7 persen dari 12,12 juta hektare jadi potensi budidaya air tawar payo maupun laut ini juga cukup besar di Indonesia selain dari air perikanan tangkap belum lagi spesies-spesies yang ada di Indonesia ikannya ada lebih dari 8.500 spesies rumput laut pun lebih dari 550 spesies dan termukarang lebih dari 950 spesies menurut data Rensra kami di KKP 2019 belum yang lainnya masih ada sumber daya-sumber daya yang lain seperti saya sampaikan ada wisata bahari ada di Psi Water Ada Ocean Thermal Energy Confession ada biotehnologi ada industri maritim jasa kelautan dan sebagainya ini adalah potensi sumber daya kelautan perikanan Indonesia yang sangat luar biasa dan kita fokus nanti ke ikan ikan di sini kalau menurut definisi adalah semua organisme yang hidup sebagian atau seluruhnya di air itu adalah ikan termasuk tumbuhan rumput laut itu juga ikan definisi dari Undang-Undang Perikanan 31 2004 dan Undang-Undang Perikanan 45 tahun 2009 baik Bapak Ibu sekalian ini menggambarkan bahwa kita merupakan negara maritim yang sumber pangannya ada di laut Bapak Ibu sekalian jadi kita jangan sampai melupakan laut bahwa laut adalah merupakan sumber pangan ke depan sehingga Pak Presiden menyampaikan laut adalah masa depan bangsa baik selanjutnya ini yang rinciannya ini adalah angka potensi lestari maksimum sustainable yield jadi 12,54 juta ton yang boleh ditangkap itu 80% nya jadi kalau 80% sekitar 10 juta ton yang boleh ditangkap sekarang baru ditangkap sekitar 7,5 juta ton masih punya apa simpanan yang luar biasa di laut kita setiap tahun itu masih bisa ditangkap lebih dari 2,5 juta ton tambahan kemudian ini perikanan tangkap yang baru ditangkap saya lihat di sini bahwa sekalian bahwa yang baru sekitar 7 juta ton ditangkap 2018 mungkin sekarang sekitar 7,5 juta ton kemudian ini perikanan budidaya ini juga meningkat terus posisi sekarang itu 2018 data terakhir kami dapat 2019 6,8 juta ton dan ada lagi satu lagi kita punya potensi rumput laut yang kandungan nutrisinya luar biasa di rumput laut ini juga luar biasa ini potensi ini produksinya sekitar 10 juta ton untuk rumput laut dan kita ini untuk jenis esema yang digunakan untuk karagenan itu nomor 1 di dunia produksi nomor 1 di dunia dan jenis gelasitaria biasanya untuk agar-agar itu kita nomor 2 setelah China di dunia produksi ini juga sumber nutrisi yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia baik itu adalah gambaran potensi tadi kan karena kami diminta untuk memberikan bagaimana potensi ikan yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada seribu hari pernah kehidupan khususnya untuk pengenuhan protein kalau kita lihat seribu hari pertumbuhan ini memang masa-masa kritis memerlukan banyak protein dari mulai kehamilan lahir sampai usia 2 tahun ini perlu protein yang cukup bagi pertumbuhan perkembangan anak baik secara fisik maupun sel-selnya dan otaknya terutama disini otaknya kalau kita lihat disini otak yang kurang gizi itu luar biasa kosong makanya kalau orang yang tidak punya pikiran otaknya kosong atau orang yang bodoh berikan kosong karena kurang gizi disini kalau orangnya gizinya cukup pasukan makanannya cukup proteinnya cukup maka anaknya akan cerdas gizinya terpenuhi dengan baik karena itu ikan sebagai sumber protein yang luar biasa tidak hanya protein di dalamnya ada vitamin ada omega 3 ada vitamin D vitamin 12 ini banyak sekali kandungan-kandungan ikan yang ada di dalam dalamnya ini ikan bandeng ya bapak sekalian ini kandungannya sangat tinggi dan ini sangat bermanfaat bagi kita baik yang masih kecil atau dalam kandungan sampai usia lanjut ikan itu merupakan sumber makanan yang baik bagi kesehatan ini kandungan gizi ikan dari mulai asam amino mineral saya sampaikan vitamin ini adalah kandungan gizi ikan dan ikan-ikan yang ada di Indonesia itu kandungan gizinya luar biasa jadi tidak kalah bahkan melebihi dari ikan-ikan impor jadi kita jangan sampai terpengaruh atau tertipu wah impor itu lebih bagus ikannya misalkan tidak ikan-ikan kita itu ditangkap di perairan yang bagus kemudian ditangkap dengan baik di sistem rantai dinginnya juga sudah baik walaupun ada beberapa yang masih belum tapi ini kalau kita lihat ikan-ikan Indonesia itu juga kandungan proteinnya kandungan omega-3 nya itu lebih tinggi jadi jangan sampai ada image ada kesan ikan salmon lebih bagus tidak ikan kembung ikan bandeng itu malah lebih bagus omega-3 nya lebih tinggi ada beberapa pendidikan mengatakan demikian jadi ini sumber ikan lokal jadi kita gemar makan ikan itu gerakan memasrakatkan makan ikan lokal kalau kita impor wah itu menyumbangkan defisit anggaran nanti ya defisit neraca perdagangan sekarang kita ketahui neraca perdagangan kita 2019 itu negatif 3 miliar mungkin sekalian jangan sampai kita ikut menyumbang defisit disitu 2018 melalui negatif 8 miliar USD dan produk perikanan itu tidak memberikan defisit memberikan surplus positif 2019 itu kita positifnya sekitar 4,4 miliar USD dan sampai bulan Mei kita ini surplus untuk neraca perdagangan perikanan ini surplusnya 1,8 miliar USD di ekspornya sekitar 2 miliar USD kemudian impornya itu sekitar 167 juta jadi kita punya surplus 8 miliar lebih eh 1,8 miliar USD baik ini manfaat ikan baru kita sekarang seperti ke depan seperti apa tantangannya jadi status rendah produk seberikan dunia kita ketahui seperti ini jadi aquaculture itu semakin meningkat ini prediksinya seperti ini meningkat kita punya potensi tadi saya kampaikan potensi budidaya itu masih dapat dikembangkan masih sedikit yang baru dimanfaatkan dan ini sesuai dengan amanah presiden kepada Menteri Keluarga Perikanan untuk meningkatkan perikanan budidaya dan diberikan satu komoditas yang harus Pak Menteri menyampaikan lima komoditas Pak Presiden menyampaikan satu komoditas dulu utamakan yaitu udang karena udang itu kalau untuk meningkatkan divisa di dunia itu udang itu nomor satu jadi orang orang dunia itu senangnya makan udang yang pertama itu yang kedua itu memang salmon itu yang kedua itu meningkat tajam promosinya luar biasa Norwegia itu untuk salmon kemudian yang ketiga itu tengah tongkol cakalang dan kita punya itu kita punya udang kita punya tongkol cakalang kita punya juga cumi sotong gurita itu yang disenangi oleh di dunia jadi Pak Presiden mengamanatkan produksi budidaya udang tingkatkan ini perikanan dunia kita lihat sekali bahwa produksi ikan populasi penduduk bisa dilihat seperti apa ini ada warna kuning kemudian ada kebutuhan meningkat terus konsumsi meningkat ini akan terjadi kalau suatu saat terjadi krisis pangan apalagi sekarang di kondisi pandemi covid itu orang rebutan pangan dan kita Alhamdulillah mudah-mudahan Indonesia sebagai negara dengan protein yang luar biasa jangan sampai ada pesan orang Indonesia masuk ke Indonesia kekurangan protein padahal di tempatnya protein kalau pribahasa mengatakan ayam mati di lumbung padi jadi orang Indonesia kekurangan protein di lumbung protein jangan sampai terjadi seperti itu kita punya protein jadi pertama kali undang-undang perikanan yang ikan itu adalah dikonsumsi dalam negeri dulu lalu sisanya diekspor itu amanat undang-undang seperti itu ditingkatkan konsumsi ikan di dalam negeri ini peningkatannya sepertinya biasa perintahan ikan terus meningkat sangat tinggi di sini di dunia termasuk di Indonesia juga terus meningkat ini kelebihan dari ikan ada ragam produksinya nanti mungkin Ibu Artati Staf Ahri Menteri akan memberikan gambaran bagaimana dengan produk-produk sekarang yang ready to eat gitu ya ready to cook ada ready for what dal for children gitu ya itu macam-macam banyak jadi ikan itu sekarang bisa berbagai macam kalangan baik itu orang dewasa atau anak kecil itu bisa mengkonsumsi ikan dengan bagi ragam produk Presiden menyampaikan bahwa ikan adalah dapat meningkatkan imun tubuh nah ini dipromosikan bahwa ikan itu meningkatkan imun tubuh termasuk di dalamnya karena kandungan kandungan tadi ada omega-3 nya ada proteinnya di dalamnya adalah penuh dengan insuruh isi yang luar biasa ini peran penting konsumsi ikan mendorong pertumbuhan maaf ekonomi tentu kemudian akses pasar dalam negeri juga meningkatkan penyerapan produksi ikan yang saat ini di beberapa lokasi serapan produksi ikan itu menurun akibat covid ini kita dengan promosi gemarikan dapat membantu untuk penyerapan produksi perikanan ini tingkat konsumsinya semakin meningkat kita takdirkan tahun 2024 dengan 62,05 kg per kapita kalau kita lihat tahun 2015 rata-ratanya itu 50,69 per kapita ini ada yang di bawah 50,6,9 itu disini kita lihat bahwa memang yang di atas itu sebaru 19 provinsi tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi per kabupaten kota itu ragamnya semakin banyak ini rata-rata provinsi seperti ini ini yang disukai di Indonesia itu yang paling banyak tuna, tongkow, cakalang, sarden ini yang pertama 11,03% itu orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara rata-rata itu sukanya TTC sarden, tuna, tongkow, cakalang, sarden atau TCT tuna, cakalang, tongkow kemudian orang-orang Jawa ini kebanyakan sukanya Mas, Nila, Lele ini ada di ranking nomor 2 nomor 3 kalau olahannya rata-rata teri TTC, kembung ini adalah hasil dari Susenas tahun 2018 nah kita untuk dapat meningkatkan konsumsi kita ada promosi ini adalah bahan promosi sosialisasi edukasi kita memberikan flyer-flyer ada gizi manfaat ikan manfaat bagi kesehatan tip pemilikan segar dan sebagainya ini kita sudah promosikan kepada masyarakat melalui media-media baik secara langsung maupun secara media online kita juga dapat dukungan untuk meningkatkan konsumsi dari 4 ikan yang sudah ada di 34 provinsi 233 kapu dan kota ini adalah para mitra kita untuk meningkatkan konsumsi ikan yang ada di daerah dan mitra-mitra yang lain banyak ada kita 36 mitra dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan termasuk dari kemarin sudah ditandatangani dengan Direkturat Cina Kesehatan Masyarakat bahwa kita juga kerjasama untuk meningkatkan konsumsi ikan nah juga selain itu kita kerjasama dengan anak-anak muda startup ini startup-startup yang perikanan cukup banyak lebih dari 20 startup perikanan bahkan kemarin disebutkan sekitar 30-an startup perikanan ini juga menjual ikan baik ikan bulidaya ikan tangkap maupun olahannya kita kerjasama untuk para startup ini selain untuk dirinya mereka sendiri mengkonsumsikan juga untuk menjual produk perikanan di Indonesia nah selain itu juga kita ada program dari Kemen Komar Fest program di sekarang nasional itu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia termasuk kita juga mempromosikan produk-produk mikro kecil menengah di media online mudah-mudahan ke depan ini semua bergerak bahwa komunitas perikanan juga merupakan bagian dari bangga sebagai orang Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang banyak dan memiliki yang tinggi yang cukup tinggi dan dapat mensehatkan masyarakat Indonesia terakhir mari kita makan ikan supaya sehat kuat dan cerdas dan selamat hari keluarga nasional yang ke-27 hidup sehat dengan menu ikan di tenang keluarga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mahmud jadi sahabat gizi nanti kalau ada pertanyaan tadi sudah dituliskan kita akan menggunakan slido dengan kode event 17.070 pas waktunya Pak Pak Mahmud 20 menit jadi Pak Mahmud sudah sukses memasarkan ikan supaya dikonsumsi untuk rakyat Indonesia baiklah akan kita lanjutkan yang berikutnya yaitu Bapak Dr. Puspo Edi Giriwono dari Siva Center IPB dengan judul Studi Manfaat Konsumsi Ikan Terhadap Kecerdasan dan Imunitas kepada Pak Puspo oh saya belum membacakan itunya ya kulitulung fitunya wah kalau dibacakan semua ini Pak Puspo ini panjang sekali sampai berapa halaman ini jadi Pak Puspo nama lengkapnya Puspo Edi Giriwono PhD lahir 10 Mac 1980 masih disebut milenial kemudian adresnya di kantornya di Siva Center kemudian rumahnya di Cimanggu di Bogor juga kemudian ini S1 nya sama dengan Pak Mahmud tadi dari IPBD juga kemudian masternya dari Tohuku University tau gak Tohuku di mana di Jepang ya kemudian PhD nya juga di Tohuku University kemudian Pak Puspo ini bergerak di food technology molecular biologi dan nutrition kemudian juga banyak sekali membuat artikel membuat artikel-artikel publikasi di jurnal-jurnal internasional kalau dihitung ini lebih dari 10 jurnal silahkan saja nanti di searching ya dengan apa subjek Pak Puspo bisa dilihat di situ kemudian beliau sekarang sebagai sekretaris eksekutif di Sifas Center IPB Universitas kemudian juga sebagai researcher ya peneliti juga di Sifas Center IPB University kemudian banyak sekali jabatan-jabatan beliau dan juga pengalaman beliau juga sebagai trainer di beberapa event-event internasional di dalam food dan nutrition kepada Bapak kami persilakan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih banyak atas perkenalannya saya jadi malu makasih banyak kepada Ibu Direktur Bapak Ibu arah sumber lainnya dan dari Direkturat Gizi atas undangannya hari ini juga kepada sahabat Gizi yang namanya untuk kita mengikuti diskusi hari ini dan sharing baik saya mau share screen mudah-mudahan ini yang benar oke kita cek screen dulu ya apa yang bisa Bapak Ibu lihat di di layar Bapak Ibu sudah benar ya oke baik baik jadi nanti kita akan diskusi jadi ada dua topik besar jadi disini adalah bagaimana manfaat konsumsi ikan oh saya mohon maaf Ibu ini kalau saya start videonya nanti komputernya suka panas dan kemudian otomatis mati sendiri jadi saya mohon maaf videonya saya matikan ya jadi yang pertama adalah tentang kerjadasan dulu dan yang kedua adalah nanti bagian lebih ke kita harus ingat kembali atau dasar-dasarnya untuk imunitas itu adalah itu balance disitu karena yang berusaha kita kita jaga atau kita kendalikan itu adalah imbas dari imunitas yang bekerja luar biasa melawan infeksi yaitu inflamasi dan itu yang kita kendalikan supaya tidak apa ya run away sehingga tidak menyebabkan gangguan yang lebih besar lagi gangguan negatif dan itu kurang lebih nanti kita satu persatu yang pertama adalah memperkenalkan ingin memperkenalkan yang satu ini jadi kurang lebih adalah ini slide dari tahun 2015 tentang konsumsi ikan yang dilihat oleh penelitizau ini jadi kurang lebih timnya itu melihat konsumsi ikan di dunia dan kemudian ketika dicek terhadap mortalitasnya terhadap angka kematian maka mereka yang mengkonsumsi ikan kalau Anda lihat di sini adalah minimal 60-80 gram sehari yaitu kurang lebih adalah satu porsi ikan maka tim tersebut melihat di seluruh dunia itu angka kematian oleh kurang lebih adalah oleh semua faktor yang berhubungan dengan gaya hidup itu maka ada penurunan dan ini signifikan bahkan dia memplotkan secara kurang lebih ada dua confidence intervalnya jadi ada yang optimistik sekali sampai ke 0,8 penurunan kematiannya dan kemudian nanti yang kurang tapi intinya adalah konsumsi ikan 60-80 gram sehari maka itu bisa mencegah kematian dan tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mahfud tentang kandungan gizi dari ikan jadi saya tidak perlu banyak mengulang kurang lebih saya ambil di sini bagi contoh sarden karena sarden kan banyak kita jumpai di Indonesia dan kemudian itu sangat mudah dijangkau dan di sini ketika kita melihat bahwa protein kandungan protein sendiri itu sudah di atas daging daging sapi di atas 20% dan di sini saya ambil salah satu contoh sarden itu karena lemak yang cukup tinggi dan kenapa ini menjadi penting karena pembahasan kita adalah nanti berhubungan dengan yang disebut sebagai omega-3 jadi di sini ada ekosapentanoat atau C20 omega-3 dan juga ada dokosa hekosapentanoat C22 dan di sini untuk contoh sarden ini dia luar biasa tingginya kalau kita jumlahkan itu maka sudah 1300 mg lebih selain itu tadi sudah sempat dikenalkan juga oleh Pak Mahfud ada vitamin D vitamin A vitamin B dan juga kemudian ada beberapa mineral lainnya contohnya adalah besi zinc kalsium dan iodium ini bukan sarden ini adalah kalau tidak salah bandeng tapi mestinya saya bukan bidannya Pak Mahfud mungkin lebih lebih tahu terus bagaimana dengan konsumsi ikan terhadap perkembangan otak dan itu kita melihat kembali seperti apa DHA atau tadi itu omega asam lemak omega-3 berakumulasi di dalam janin dan kemudian di dalam otak sang bayi jadi kurang lebih adalah kita melihat bahwa disini terjadi peningkatan peningkatan dan kemudian itu digunakan untuk pembangunan sel-sel otak dan kenapa kok DHA dan EPA terutama itu karena omega-3 dengan polyunsaturated fatty acidnya maka itu penting sekali untuk menjaga fluiditas dari sel-sel saraf tadi dan ketika kita lihat disini bahwa lahir di 40 mingguan kurang lebih dan ini terus meningkat konsentrasi DHA yang terakumulasi di dalam otak dan ini sesuai dengan kebutuhan otak untuk terus berkembang secara sempurna dan kemudian untuk mendukung apa kognitif kemampuan kognitif motorik juga dan performance dari sang anak sampai ke usia 2 tahun 3 tahun sehingga DHA tadi itu yang ada di ikat itu menjadi luar biasa diperlukan oleh pertumbuhan otak anak dan ketika ini yang saya temukan untuk papernya di tahun 2018 cukup baru yaitu sama jadi Oiyan ini dan timnya itu mencari berbagai macam studi yang melibatkan konsumsi ikan beserta perkembangan otak sang anak tadi itu dan kemudian di tes terhadap ini adalah wikler untuk pre-school performance test kan gitu ya kurang lebih jadi tes-tes kemampuan verbal dan kemampuan perform dengan baik dan kemudian memproses informasi yang diberikan daripada anak usia dini tadi itu memperlihatkan bahwa disini terlihat sekali jelas bahwa untuk total skor dari kemampuan kognitif anaknya tadi itu verbal juga performance-nya apalagi untuk processing dari otaknya itu maka mereka yang mengkonsumsi ikan itu yang kemudian memiliki kecenderungan atau memiliki korelasi meningkat skor dari performance kognitifnya kan itu dan disini terlihat untuk beberapa skor contohnya total raw dan kemudian processing speed-nya itu semakin tinggi konsumsinya maka semakin cerdas kurang lebih dan itu terlihat dari fluiditas sel-sel otak tadi bahkan disini kemudian ini sedikit mundur karena yang dilihat adalah lebih ke percobaan in vivo disini menggunakan tikus disini jadi tikus yang diberi makan yang lebih tinggi balance antara minyak atau dari ikannya terhadap minyak dari sumber nebati sedangkan yang balance antara omega-3 omega-6 maka yang terlihat itu adalah kalau misalnya ini bisa dilihat yang defisien itu adalah yang kurang yang tidak balance disini omega-3 maka yang terlihat langsung otomatis cortex-nya saya ambil satu saja jadi visual cortex-nya dari otaknya tadi itu sudah mengalami penurunan tidak dan ini untuk protein yang lainnya dibandingkan terhadap yang mengkonsumsi ikan balance terhadap minyak dari nabati lainnya sehingga disini ini berkorelasi dengan tadi foto yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahkan disini itu adalah kapan mulai mengkonsumsi atau mulai mempromosikan yuk kita konsumsi ikan demi menjaga perkembangan otak anak secara sempurna maka disini adalah yang diberi makan dengan minyak ikan yang seimbang tadi itu itu adalah dari pregnant jadi mulai dari kehamilan atau kebuntingan dari tikus tadi itu dan mereka yang tidak yang kurang mendapatkan minyak ikannya tadi itu maka yang terjadi adalah penurunan otak ukurannya secara literal dan kemudian satu lagi itu adalah muncullah yang disebut sebagai pre-media aging atau sel-sel kemudian itu mengalami kerusakan atau lebih cepat untuk mengalami gangguan sehingga mulailah penurunan daya kerja kognitif dan kemudian disini adalah stress level dan emosi untuk si anaknya tadi sehingga tadi mulai dari kandungan sudah dijamin dengan konsumsi ikan yang baik maka emosionalnya otaknya kemampuannya itu akan jauh lebih terjamin dibandingkan yang belum jadi ini yang muncul terus kemudian ini yang baru lagi jadi ini lebih ke kalau misalkan sudah klasik lebih di bidang kita di gizi dan pangan itu bahwa ya betul penjaminan EPA atau konsumsi ikan itu membantu untuk meningkatkan kognitif function dan IQ nah ini yang tahun 2017 oleh tim Liu dan kawan-kawannya ini di nature ini jadi cukup signifikan itu adalah melihat bagaimana caranya selain tadi itu selain EPA dan DHA itu menjamin atau membantu untuk fluiditas membran sel-sel otaknya sel-sel saraknya bagaimana kemudian bisa meningkatkan IQ-nya kognitifnya dan disini adalah sehingga disini ditulis bahwa mereka memperkenalkan bahwa ya betul konsumsi ikan yang lebih tinggi atau yang tinggi itu akan meningkatkan kognitif tapi jalan tengahnya bagaimana caranya menuju ke arah sana itu itu yang belum belum bisa belum diungkap dan disini di paper yang ini maka memperlihatkan bahwa semuanya menggunakan jadi kelompok-kelompok anak-anak yang kemudian dicek disurvey tingkat konsumsi ikannya dan seterusnya jadi yang tidak pernah makan ikan yang makan ikan dan yang sangat sering makan ikan maka ini beberapa kelompok jadi sampai seribu lebih anak-anak tadi itu dan itu ini di Cina di Tiongkok itu memperlihatkan bahwa mereka yang semakin tinggi makan ikan semakin sering maka untuk IQ-nya ya IQ score verbal dan kemudian performance dan kemudian overall semuanya itu maka semuanya langsung meningkat jadi ini sudah dihasil manusia jadi tadi itu mengkorelasikan apa yang kita amati mulai dari secara empirik dan kemudian mulai dari tikus tadi itu dan bahwa di sini mereka melihat bahwa sebenarnya kenapa bisa membantu untuk IQ tadi itu selain dari membantu kesempurnaan perkembangan otak maka ini kalau kita lihat jadi mereka yang mengkonsumsi ikan lebih banyak often sometimes itu memiliki mutu tidur jadi di sini mutu tidur yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak never atau seldom tidak jarang tidak pernah mengkonsumsi ikan sehingga di sini ini yang sangat mencolok melihat bahwa jadi ikan itu konsumsinya menjamin perkembangan sel-sel otaknya dengan sempurna dan kemudian juga membantu untuk menjaga balance-nya dengan sleep di sini dengan tidurnya yang bermutu sehingga ini yang kemudian sangat erat kaitannya dengan IQ score dengan kecerdasan selain itu apalagi jadi ini sedikit jadi sedikit keluar bukan hanya kecerdasan tapi kesehatan otak pun bisa dijamin atau bisa dijaga oleh konsumsi ikan yang yang baik di sini tahun 2009 ini di Nature juga clinical praktician untuk neurology ini memperlihatkan bahwa dari berbagai macam studi yang melibatkan klinis jadi hasilnya manusia semuanya maka mereka yang konsumsi ikannya tinggi itu sudah Bapak-Ibu lihat bahwa ini signifikan sekali akan mengalami penurunan resiko terhadap penyakit Alzheimer dan di sini dilihat bahwa DHA yang ada di ikan dan kemudian masuk ke pembuluh darah dan masuk ke otak itu yang kemudian bisa ini kata kunci jadi inflamasi ini bisa dihambat bisa dikurangi oleh DHA omega-3 dan ini yang kemudian bisa mencegah terbentuknya plug amiloid plug pada ini pada membran mastocytes pada membran sel-sel saraf itu yang kemudian menyebabkan kerusakan atau penuaan secara dini yang tadi dilihat di tikus tadi kemudian ini ada satu studi lainnya dan ini population data maka memperlihatkan bahwa mereka yang mengalami depresi itu mereka kalau Anda lihat negara-negara yang konsumsi ikannya rendah dan di sini konsumsi ikan luar biasa tingginya maka depresinya jauh menurun sehingga ini banyak sekali manfaat konsumsi ikan terhadap otak kejerdasan dan kemudian memelihara kesehatan otaknya jadi itu bagian pertama bagian kedua tentang imunitas mudah-mudahan waktunya cukup 10 menit berikutnya tentang imunitas dan inflamasi saya tidak bisa panjang lebar di sini tapi kurang lebih adalah kaitannya bagaimana kaitannya sangat erat kenapa karena sistem kegebalan tubuh kita itu ketika teraktifkan oleh infeksi papagen dan seterusnya atau virus yang sekarang ini sedang mewabah maka respon tubuh kita dengan berbagai sel-sel aktif secara imunnya sebagai contoh di sini itu akan mulai melakukan perlawanan dan kemudian di sini akan berdiferensiasi membentuk makrovage yang lebih spesifik untuk melakukan perlawanan imbasnya ini berjalan dengan baik berjalan dengan semestinya untuk populasi normal imbasnya adalah muncullah inflammatory cytokine yaitu mediator-mediator protein-protein lainnya yang bersifat inflamasi mungkin kita harus mengingatkan kembali inflamasi itu radang dan kita tahu radang itu kejalannya ada demam ada nyari ada pengkak ada kehilangan fungsi memerah dan seterusnya dan ini bisa akan menghasilkan jadi itu adalah respons terhadap perlawanan infeksi kenapa itu menjadi penting karena jadi siklus terhadap dua sistem kekebalan tubuh kita ada yang naif atau yang natif innate immune system itu ada bakteri asing ada bakteri datang ada virus yang belum diketahui dia langsung melakukan perlawanan sedangkan adaptif itu diperkenalkan terlebih dahulu di vaksin sebagai contoh atau pernah mengalami sakit dan kemudian yang berikutnya dia sudah jauh lebih siap nah ini melibatkan inflamasi dua-duanya jadi disini adalah ketika melakukan perlawanan pertama itu maka muncullah banyak sekali mediator seperti Tiana Alpha Interleukin One Vita ini yang sangat-sangat inflammatory dan ini akan membantu untuk mempersiapkan sistem kekebalan tubuh berikutnya sedangkan disini adalah diperlukan juga anti-inflamasi untuk menjaga keseimbangan dan mempersiapkan untuk persiapan di INIT atau di sistem kekebalan yang natif tadi itu masalahnya dengan inflamasi ini sehingga sekarang kalau Anda lihat disini berbagai macam penyakit ini kanser dari pancreatitis dan seterusnya sampai penyakit hati itu karena tadi berlebihan inflamasi inflamasi yang lepas kendali sehingga ini menjadi sangat kunci untuk selain imunitas maka inflamasi pun harus kita jaga tingkatkan terus imunitas inflamasinya tidak terjaga maka muncullah penyakit-penyakit seperti ini sehingga bagaimana kaitannya dengan konsumsikan dan imunitas yang pertama adalah protein protein sangat dibutuhkan disini untuk proses penyembuhan untuk pembuatan dari asam aminonya pembuatan enzim mediator yang lainnya dan itu penting sekali dan kita ingat kembali bahwa ikan memiliki atau mutu protein ikan itu luar biasa tingginya komposisi aminonya itu komplit sehingga sangat mendukung penyembuhan optimal berikutnya adalah vitamin A tadi itu jadi vitamin A disini itu sangat berperan untuk modulasi regulasi dan modulasi imunitas tubuh melawan infeksi dan seterusnya dan bagaimana caranya kurang lebih adalah ini masam retinat vitamin A maka dari naif T-cell dan atau B-cell maka ini membantu untuk difrensiasi menjadi sel-sel T-health cells atau macrophage yang kemudian bisa berperan untuk disini adalah gastric associated lymphoid tissues jadi kurang lebih ini membantu meningkatkan imunitas di saluran pencernaan sedangkan yang disini adalah membantu imunitas di saluran pernafasan ini mikrosol nah dua-duanya itu dibantu dengan vitamin A dan yang lainnya sedangkan yang lainnya ada vitamin D disini pun sangat berperan di sistem imunitas melawan infeksi bakteri dan kemudian ini penting juga menjaga keseimbangan inflamasi tadi itu serta vitamin B kompleks ini berperan untuk homestesis energi dan seterusnya disini juga membantu berperan di sel darah merah dan dan bagaimana itu membantu atau berperan di imun sistemnya karena tadi kita ingat mikrofage monocyte yang kemudian harus melakukan perlawanan karena teraktifasi oleh patogen sebagai contoh disini maka akan mengaktifkan vitamin D reseptor itu meningkat sehingga dia akan berusaha mendapatkan vitamin D berlebih untuk mempersiapkan perlawanan jadi imunitasnya itu jelas direk disini ini untuk yang monocyte mikrofage dan dipiksel yang natif sedangkan dan ini pun bisa berimbas kepada adaptive immune system yang lainnya jadi zinc ini penting untuk meregulasi DNA dan sintesis protein serta bersifat antioksidan juga dan juga kembali lagi tadi asam lemak omega 3 EPA dan GH yang luar biasa terkenalnya ini penting sekali untuk menjaga fluiditas mencegah inflamasi berlebih dan membantu proses penjemuhan mencegah inflamasi berlebih kenapa karena kalau kita ingat kembali jalur metabolisme omega 3 EPA dari linoleat itu adalah membentuk EPA dan kemudian DHA dan ini adalah menghasilkan nantinya itu adalah prostaglandin yang lebih ke anti-inflammatory dibandingkan dengan omega 6 linoleic acid menjadi arakidonat dan kemudian disini akan menghasilkan prostaglandin I2 sehingga ini tadi itu omega 3 membantu untuk inflamasi dan tadi bahkan disini penting sekali inflamasi itu dijaga supaya tidak berlebih kenapa? karena bisa merusak berbagai macam jaringan dan organ failure dan juga disini infeksi yang berlebih dan ini semuanya disarankan untuk pemberian EPA dan DHA yang baik untuk mencegah kerusakan-kerusakan ini ini kerusakan karena infeksi yang berlebih tadi yang lainnya membantu untuk mencegah inflamasi berlebih karena saluran pencernaan banyak sekali patogen seperti ini baik jadi key point anjuran konsumsinya seperti apa kalau dihitung itu yang diminta adalah dianjurkan 1750 mg per minggu dan itu bagaimana caranya 2 atau 3 kali porsi makan sardennya sebagai contoh tadi hitungannya adalah sarden seminggu itu sudah mencukupi dan kemudian anjuran lainnya adalah divariasikan konsumsi ikan dan seafood yang lainnya untuk melengkapi kebutuhannya tadi sempat di saya senang sekali karena Pak Mahfud mengatakan bahwa seaweed sargasum rumput laut ini ada di Indonesia itu pun dianggap sebagai ikan dan saya bayangkan itu dipromosikan untuk konsumsinya dan di sini ini penelitian yang kami lakukan mahasiswa pembimbingan kami itu adalah melihat bahwa rumput laut yang ada di kita itu bisa membantu untuk satu menyumbang kapasitas antioksidan dan yang kedua adalah kemudian yang kedua adalah menurunkan anda lihat semuanya menurunkan inflamasi tadi itu sehingga rumput laut pun bisa membantu untuk imunitasnya tadi itu dan inflamasi oke baik jadi kesimpulannya terakhir jadi kita tingkatkan konsumsi ikan itu sangat mendukung perkembangan otak pada usia dini dan kemudian sudah terlihat meningkatkan dan meningkatkan faktor yang membantu untuk berkontribusi terhadap IQ tinggi serta lebih lanjut lagi itu adalah menindungi penyakit kerusakan sarap lainnya pada usia lanjut yang kedua adalah konsumsi ikan yang mengandung makro dan mikronutrisinya juga itu berperan penting menjaga sistem imunitas bekerja dengan optimal yaitu tadi itu menjaga balance antara imun sistem dengan inflamasi yang harus seimbang dan kemudian yang terakhir adalah nutrisi ikan ini apa saja maka tadi itu ada protein yang komplit asam asam lemak omega 3 nya dan vitamin A yang lain sopada mohon maaf sekali Bu Moderator terima kasih banyak terima kasih Pak Puspo nah jadi sahabat Gizi udah tau kan bahwa ikan itu bukan hanya bagus konsumsinya tapi juga penelitiannya penelitiannya memang sudah ada banyak sekali jadi tidak bisa dipungkiri bahwa anak terutama seribu HPK anak-anak balita harus makan ikan termasuk kita juga kemudian ada beberapa ini ikan sarden ya itu konsumsinya paling tinggi mudah-mudahan bukan sarden kaleng ini ya kemudian juga meningkatkan mutu tidur pada anak-anak mudah-mudahan untuk orang tua tidak meningkatkan mutu tidur karena kalau orang tua banyak tidur tampak gemuk nanti tapi positifnya untuk orang tua yaitu menurunkan risiko Alzheimer jadi mulai besok saya akan makan ikan terus supaya enggak Alzheimer yang juga anti depresi ya jadi yang banyak-banyak stress itu banyak makan ikan supaya berkurang depresinya baiklah acara akan kita lanjutkan dengan acara ketiga yaitu pemanfaatan ikan Indonesia dalam rumah tangga yang akan disampaikan oleh tim Direktur Abizi yaitu Bu Della Rosa SKM-MKM lahir di Jakarta pada 5 Mei kemudian dia sebagai nutrisionis di Direkturat Gisi Masyarakat S2-nya DUI S1-nya di Urindo kemudian sebagai pelaksanaan Gisi pernah di Buskas Mas loh ya Bu Della kemudian sekarang sampai dari tahun tahun 90 sampai sekarang berapa tahun tuh ya gitu di Direkturat Gisi Masyarakat baiklah Bu Della kami serahkan kepada Bu Della silahkan Bu Della Halo Sobat Gisi tadi kita sudah menyimak tentang potensi juga manfaat ikan nah sekarang di sini sudah bertemu dengan Bu Della halo Bu Della hai Pani ya Budella kita mau masak apa hari ini Bu? hari ini kita akan bikin pindang ikan kembung ikan kembung ya Bu? iya kenapa Bu ikan kembung? dari beberapa hari tadi Bu Della itu juga sudah menyebutkan bahwa ikan kembung itu mudah didapat dan murah harganya dan ternyata Fani tau gak ikan kembung itu omega 3 nya itu lebih tinggi 3 kali daripada omega 3 nya salmon wah keren gak? lebih keren dari salmon iya iya tuh oke jadi gimana nih siapannya? karena kita akan masak ikan pindah ikan kembung bahan utamanya itu adalah ikan kembung kita pilih yang segar yang masih keras kemudian ini adalah bumbu-bumbunya ada bau merah bau putih jahe lengkuas kemudian kunyit ada blimbing mulu tomat dan serai serta salam iya baik Bu lalu tahap lanjutnya? untuk membuatnya itu sangat mudah sekali cukup kita didikan air kemudian kita masukkan bumbu-bumbu ini semua yang sudah kita haruskan kecuali tomat begitu kemudian setelah air mendidih masukkan ikannya itu tidak perlu tidak perlu waktu yang lama karena ikan itu ikan kembung ini termasuk yang salah satu ikan yang tepat untuk masaknya lebih tepat ya Bu masaknya? iya nah ini sudah sudah matang sudah kita masukkan kita ambil ini porsi yang kita bikin cukup untuk satu keluarga dua ikan tembung dua ikan tembung untuk menghilangkan rasa amis ikan itu ikan biasanya dibersihkan setelah bersihkan dengan rumuri dengan jeruk metis nah jangan lupa sebelum sebelum diolah ikan kita rumuri dengan garam untuk memperkuat citarasa ikan sudah matang nah ini tindang ikan kembung ini bisa disantap bersama keluarga nah ini Bu ini adalah menu sekali makan menu untuk makan bersama keluarga ya Bu ya lalu kalau misalkan seperti saya nih Bu saya punya anak balita namanya Kayina umur 16 bulan nanti matangnya gimana Bu apakah harus dua kali yang satu pedes yang satu enggak atau gimana enggak perlu Fani jadi untuk Raina itu dia bisa diambilkan dari maskan dari pindah ini yang sudah matang tadi makanya pindah ini tidak kita kasih cabai tidak kita kasih bumbu yang merangsang kalau misalnya nanti setelah kita keluarkan buat Raina dulu kemudian setelah setelah kita keluarkan ternyata ada yang mau pakai sambal itu bisa kita pakai sambal mau mempedas bisa pakai sambal tinggal kita tambahkan sayuran rebus-rebusan yang sudah kita siapkan dicincang dulu ya Bu dicincang dulu karena Raina umurnya 15 bulan sudah bisa dipakai yang dicincang oke 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 jadi ini sudah bisa kita keberikan pada Raina nah udah kan tidak usah dua kali masak dua kali masak tidak usah membuat makanan khusus untuk anak di bawah anak kita jadi kalau misalnya keluarga nanti mau yang lebih bergumbu lebih berasa sangat pedas itu Bu tinggal dipakai sambal tinggal dipakai sambal tinggal dipakai sambal kemudian kayak ini ya ini sambal yang dibuat buat tambahannya mudah kan jadi cepat sekali ya Bu ya betul iya betul iya betul iya nah sahabat ini ternyata ikan bisa diolah menjadi aneka menu jadi jangan hanya digoreng terus Bu ya bisa dibuat pinggang ikan kembung iya jadi sebelum kita kembali ke moderator untuk materi berikutnya jangan lupa makan ikan dapat sehatnya dapat enaknya Min silahkan ditampilkan ke sehat ikan kembungnya terima kasih Mbak Dela dan Mbak Fani jadi tadi sudah kelihatan ya bahwa memasak ikan itu juga jangan yang itu-itu aja supaya gak membosankan kemudian juga dipilih ikan-ikan yang terjangkau jadi gemung juga sama juga dengan ikan sardin itu juga murah kemudian acara kita lanjutkan jangan lupa sahabat Gizi kalau ada pertanyaan di slido kemudian kode kode eventnya 17 0 7 0 baiklah terima kasih Bu Artati yang sudah sabar menunggu dari tadi akhirnya akhirnya ke Ibu juga ini terakhir baiklah sebelum tadi judulnya Bu Artati yaitu inovasi produk perikanan untuk mengentaskan masalah Gizi jadi Ibu Artati nama lengkapnya Insinyur Artati Widiyati MA dari kemudian beliau saat ini yaitu staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Penggudayan di KKP dia S1-nya di IPB supaya narasumber kita ini alumni IPB semua ya kemudian S2-nya di John Hopkins University Wah keren ya Bu ya kemudian Ibu pernah tahun 2015 sampai 2017 sebagai Direktur Binamutu dan diversifikasi produk perikanan beliau aktif sekarang di CP2GI J apa ya CP2GI ya oke baiklah Ibu persilahkan pada Ibu waktunya sama aduk baik Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat PC semuanya yang terhormat Ibu Dian Ibu Dian Diko Direktur PC Masyarakat kemudian Bapak dan Ibu narasumber semua dan juga moderator serta host yang kami banggakan terima kasih telah mengundang kami untuk dapat berpartisipasi pada acara webinar yang sangat keren ini izinkan saya memulai tayangan dengan menampilkan slide mohon izin nanti dapat saya share langsung terima kasih sebentar ya saya itu kan Ibu dan Bapak sekalian sebagai pembicara terakhir saya cukup senang karena sebagian sudah disampaikan oleh pembicara yang terdahulu tapi tadi saya ingin menjawab juga pertanyaan Ibu Dian kalau misalnya ikan sebagai sumber protein hewani nasional bagi seluruh masyarakat kita sebetulnya cukup enggak jadi kalau mengenai kelebihan ikan tadi sudah dijawab saya ingin melihat dari sisi ketersediaan ikan itu kalau dibanding sumber protein hewani lainnya kalau menurut saya sebagai tumpuan sumber protein hewani nasional itu sangat memungkinkan kita ada ikan laut juga ada ikan air tawar bisa jadi artinya daerah pegunungan pun sebetulnya bisa mendapatkan sumber ikan asal disitu tersedia perairan banyak juga ikan yang bisa dibudidayakan bahkan sampai di gentong pun bisa misalnya lele jadi untuk sumber protein hewani keluarga juga memungkinkan kemudian ikan ini ragamnya banyak dari yang harga murah sampai harga mahal kemudian tadi sudah disinggung oleh Bu Dela saya senang sekali dibuktikan bahwa masak ikan cepat jadi hemat energi kemudian kalau kita lihat harga per gram protein sebetulnya ikan itu menjadi lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya ini pernah ada hitung-hitungan cuman memang saya tidak membawakan disini karena biar lebih fokus ibu dan bapak sekalian ini tadi sudah disinggung oleh pembicaraan sebelumnya bahwa ikan ini sangat penting untuk semua pasar kehidupan saya saya ingin saya ingin melihat tantangan konsumsi ikan ini dari perspektif konsumen ikan seperti tadi diingatkan oleh pembicara ketiga maupun pembicara pertama bahwa ikan yang dimaksud disini tidak hanya ikan yang bersirip tetapi juga ada cumi ada kepiting ada udang bu di slide so bisa oh baik baik mohon izin videonya saya matikan untuk menghemat ini ini kalau di Indonesia ini kan luas sekali jadi memang ada yang sudah sangat suka ikan ada yang belum tergantung daerahnya tapi ini saya berikan beberapa contoh saja kendala konsumsi ikan di masyarakat ada yang memang ketidaktahuan ini juga terjadi di nelayan bahkan ada nelayan yang dapat ikan banyak ikannya dijual begitu kemudian dia membeli bahan pangan lain kemudian keengganan untuk mengkonsumsi ikan juga antara lain karena disangkanya masak ikan masak ikan atau makan ikan itu ribet tadi Ibu Dela sudah mencontohkan bahwa ternyata ada juga masak ikan yang sangat praktis kemudian ikan itu juga banyak dinilai bahwa ada bagian-bagian yang terbuang ikan mudah rusak ada bau amis kemudian masih ada kekeliruan pemahaman di masyarakat kalau ikan menyebabkan cacingan dan seterusnya ada ikan dipersepsikan mahal tetapi harus kita lihat tadi kalau kandungan proteinnya itu akhirnya karena lebih tinggi dan kandungan gisi yang lainnya lebih banyak begitu harusnya menjadi programnya itu lebih murah kemudian ini ada juga untuk beberapa daerah tertentu ikan tidak mudah diperoleh serta ada yang malas berbelanja ikan karena tempatnya tidak bersih ada beberapa kendala-kendala ini terus terang bukan artinya tidak bisa kalau dikerjakan oleh satu orang saja atau satu unit saja termasuk misalnya AKP saja tetapi untuk mengatasi masalah-masalah ini tentunya kita harus kroyokan antar kementerian bahkan juga antar organisasi begitu termasuk peran juga dari masyarakat ada beberapa hal memang yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah begitu tetapi ada juga yang tanggung jawabnya kita sebagai warga masyarakat lanjut sebentar ini saya ingin share di sini karena kebetulan ada data terakhir dari survei yang dilakukan BPS ini terkait dengan pandemi saat ini ini setelah banyak orang tinggal di rumah sebetulnya kelompok mana yang paling rentan terhadap terhadap adanya wabah tersebut ternyata diketemukan bahwa kelompok berpendapatan rendah ini 70,53% ini yang paling terpengaruh oleh adanya adanya wabah wabah COVID-19 ini kemudian kalau kita lihat dari pengeluaran rumah tangga ini juga ada yang menarik jadi misalnya untuk bahan makanan itu rata-rata mengalami pengeluaran yang terkenaikan atau bertambahnya pengeluaran kemudian juga belanja makanan jadi itu menjadi lebih tinggi dan pos untuk pengeluaran kesehatan menjadi lebih tinggi ini cukup menarik bahwa gambaran adanya pandemi COVID-19 telah tadi selain menimbulkan isu kesehatan ternyata juga ada problem di kelompok-kelompok yang lebih rendah kelompok yang mohon maaf ekonominya kurang mampu nah terkait dengan gambaran di atas ini terkait dengan konsumsi ikan tadi ada beberapa kebutuhan terhadap makanan termasuk berbahan baku ikan pengennya itu bergisi enak menarik praktis dan terjangkau nah ketika pandemi berlangsung ini produk siap masak atau siap santap itu menjadi permintaannya tinggi sekali di masyarakat khususnya di kota-kota besar memang kalau di level pedesaan tentunya situasinya akan berbeda tetapi kalau di kota-kota rata-rata permintaan produk tersebut kelompok jenis produk tersebut adalah meningkat nah untuk pengembangan tadi ikan bagaimana manfaatnya juga untuk peningkatan imunitas kesehatan dan seterusnya kalau itu bisa diberikan dari yang berbahan baku lokal tentunya akan mempunyai efek ganda yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan sekaligus juga menghidupkan perekonomian daerah nah agar ini juga berlangsung dengan baik tentunya perlu dukungan semua pihak kami diberikan catatan dari panitia untuk menyampaikan beberapa pemanfaatan dan inovasi hasil perikanan ini kami sedikit ingin share saja bahwa kalau dari sisi nilai hasil perikanan ini nilainya ini paling paling bawah ini adalah untuk bahan baku kemudian yang kedua ini untuk bahan pakan ikan maupun pakan ternak kemudian yang ketiga ini adalah pangan pangan konvensionalnya adalah pangan yang kita makan sehari-hari yang untuk lauk seterusnya yang berikutnya ini adalah untuk pangan fungsional kemudian produk kesehatan jangan lupa dari ikan juga bisa banyak dibuat sebagai produk kesehatan dan berikutnya adalah kosmetik dan terakhir untuk obat piramidnya sengaja tidak ada ujungnya karena teknologi masih berkembang nanti mungkin Pak Uspo bisa sharing untuk hal-hal perkembangan teknologi yang ada di pemanfaatan ikan ini sedikit saja bahwa KKP saat ini yang saya dengar itu juga mempunyai sebuah konsep bahwa sebetulnya seluruh komponen dari ikan itu bisa dimanfaatkan jadi kalau tadi ada keluhan dari sebagian konsumen bahwa kalau mengkonsumsi ikan itu banyak bagian terbuang sebetulnya tidak jadi apalagi kalau ini dikelola dalam satu unit pengolahan begitu semua komponen itu bisa diolah kembali dan menjadi satu produk bernilai dan banyak juga yang mempunyai manfaat juga untuk kesehatan kalau kita lihat banyak suplemen berbasis ikan itu yang kita impor jadi seperti misalnya minyak ikan minyak ikan yang refined yang sudah disuling padahal kita banyak juga ekspor tapi bentuknya krut kemudian ada glucosamin dan seterusnya itu ternyata juga bahan bakunya semua dari komponen ikan ini menarik sekali jadi mudah-mudahan kalau nanti kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lebih banyak begitu bahwa seluruh komponen dari ikan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai misal kalau tadi makan ikan kemudian tulangnya kita kumpulkan tulangnya masih bisa diolah kembali misalnya sebagai kerupuk ikan dan seterusnya sekarang saya ingin bicara mengenai potensi pengeluaran produk perikanan untuk pengentasan bisi masyarakat tetapi ibu dan bapak sekalian kehadiran saya disini adalah mewakili jejaring pasca panen untuk bisi Indonesia atau JP2GI sehingga yang akan saya soroti nanti adalah peran dari JP2GI itu sendiri nah sebelum saya masuk kepada pokok bahasan saya ingin mengajak ibu dan bapak sekalian berkenalan dengan JP2GI apa sih sebetulnya JP2GI JP2GI ini adalah wadah dari beberapa pihak untuk berkomunikasi dan bekerjasama untuk menurunkan kerugian pasca panen dan meningkatkan status isi masyarakat organisasi ini relatif baru tahun 2018 itu ada yang namanya Iplan Alliance ini Iplan itu mohon maafi kok tiba-tiba saya lupa singkatannya tapi intinya bahwa kalau diterjemahkan menjadi JP2GI ini jadi baru tahun 2018 kemarin ini ada SK dari Kementerian Kesehatan untuk membentuk organisasi ini kemudian di tahun 2019 perkumpulan JP2GI ini disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu organisasi atau perkumpulan perhimpunan beberapa anggota begitu tadi yang bertujuan untuk menurunkan kerugian pasar panen dan menegatkan status isi nah apa yang dilakukan tahun ini adalah penguatan dan perluasan organisasi misi JP2GI ini adalah menjadikan jejaring ini yang mendorong ketersenian ikan segar berkualitas berbisi dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia kemudian misinya ini menurunkan susut nilai pada rantai pasok pasar panen melalui edukasi dan penerapan inovasi teknologi meningkatkan kerjasama dan kolaborasi pemangku kementingan pangan dan visi masyarakat tersedihnya pertukaran informasi dan manajemen pengetahuan dan dan tataran lokal nasional dan global serta meningkatkan ketersediaan keterjangkauan dan kesinambungan pasokan pangan bergisi berkualitas untuk pemurunan gisi masyarakat jadi peran dari JP2GI ini sangat strategis karena menjembatani dari programnya pemerintah dan juga berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat jadi itu fokus yang dilakukan oleh JP2GI bagaimana profil anggota JP2GI saat ini ini kami dapat gambarkan bahwa saat ini sudah tersebar di sejumlah provinsi dan ini profesi keanggotaannya dan ini juga adalah kalau kita lihat dari institusinya jadi dapat kita lihat bahwa mayoritas anggota JP2GI ini masih didominasi oleh pedagang ikan tetapi ini tidak tertutup kemungkinan bahwa ibu dan bapak sekalian yang tertarik untuk menjadi anggota dengan senang hati kami akan menerima dengan baik untuk mengembangkan misi mulia kita tadi untuk meningkatkan ketersediaan ikan yang bermutu baik sehingga insya Allah kontribusi kepada kesehatan masyarakat akan terwujud saya ingin berbagi informasi kegiatan JP2GI dari tahun 2018 sampai 2020 fokusnya adalah efisiensi penanganan dan perubahan perilaku untuk mengurangi susut hasil pasta panen dan untuk perbaikan visi masyarakat kami pernah melakukan bisnis innovation challenge di tahun 2018 intinya adalah mencari peralatan peralatan yang simple yang sederhana untuk mengganti es ibu dan pak sekalian ikan tadi sudah disinggung bahwa manfaatnya banyak sekali tetapi juga ada sifat yang sangat mudah rusak untuk mempertahankan mutu yang terbaik adalah penggunaan es namun demikian es itu tidak setiap saat mudah diperoleh oleh karena itu JP2GI berusaha mencarikan alternatif pengganti bagaimana untuk dapat mempertahankan mutu ikan tadi karena ikan yang tadi disebutkan manfaatnya banyak sekali dengan catatan bahwa ikan itu adalah berkualitas baik kalau begitu terjadi penurunan penurunan mutu berarti manfaatnya yang tadi sudah disinggung dan seterusnya bisa berkurang nah ada empat kategori yang dilombakan pada tahun 2018 dan tentunya sudah ada pemenang antara lain salah satu pemenangnya itu adalah old bank yaitu semacam semacam botol kecil begitu yang diisi sairan kemudian itu kalau dimasukkan ke dalam freezer atau didinginkan kemudian itu bisa menjadi semacam alat pendingin portable dan itu cukup praktis dan itu sudah banyak diterapkan juga oleh beberapa pedagang ikan dan pedagang makanan lainnya kemudian kegiatan yang kedua yang dilakukan adalah kajian edukasi dan inovasi teknologi ini beberapa praktek atau praktek maupun kegiatan penyebar luasan informasi sudah dilakukan di beberapa kota dan kerjasama dengan beberapa pihak juga termasuk ada yang dengan IPB ada yang dengan KKP kemudian ini foto dari pengurus JP2GI ketika bertemu dengan kepala badan riset di KKP untuk kerjasama pemetaan dan kajian cepat susut atau mengurangi nutritious food loss dan base kemudian dari JP2GI juga pernah berkolaborasi dengan UGM dan juga Universitas Amsterdam untuk juga melihat food loss dan base ini terkait dengan Business Innovation Challenge yang dilakukan 2018 dan 2019 kemudian JP2GI juga pernah memberikan hibah kecil bagi 10 inovator teknologi terkait dengan susut hasil pasca paneng bidang perikanan dan juga terkait dengan perilaku saat ini JP2GI juga berusaha meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan multisektor ini termasuk dengan Kementerian Kesehatan karena utamanya ini karena perbaikan gisi tadi tentunya link yang paling kuat adalah dengan Kementerian Kesehatan dan kemudian karena ikan sangat visible sebagai sumber protein hewani nasional link yang terkait lainnya adalah Kementerian Kelautan Perikanan Selain itu JP2GI juga bekerja sama dengan RP Asosiasi Rantai Pendingin dan juga Global Cold Chain Association Nah JP2GI banyak melakukan penyebaran informasi sosialisasi dan seterusnya melalui berbagai event ini antara lain melalui di kegiatan salah satu pameran pameran ikan kemudian JP2GI juga terus menguatkan jejaring baik di tingkat nasional dan lokal serta melakukan pelatihan pasca panen kepada lebih dari 250 pelaku perikanan anggota JP2GI Nah yang masuk kepada pokok bahasan kita ini adalah terkait dengan penyediaan tadi bahan pangan yang untuk pengetaskan gisi tahun 2019 yang lalu JP2GI ini menyelenggarakan food design innovation challenge tujuannya untuk menghasilkan satu inovasi makanan berbasis ikan dengan target konsumen yang jelas karena untuk mengurangi stunting dan anemia untuk masyarakat Indonesia sehingga target konsumernya itu adalah ibu hamil ibu menyusui anak di bawah dua tahun dan remaja putri kriteria yang kami minta pada saat itu adalah satu bergisi tinggi dan rasa enak lezat karena akan disukai oleh masyarakat apabila tadi rasanya juga enak kandungan gisi tentu karena tadi tujuan utamanya adalah mengurangi stunting dan anemia kemudian syarat kedua ini adalah bahan baku lokal ini tujuannya untuk menghidupkan perekonomian lokal jadi ada nilai ganda yang akan diperoleh dengan adanya kegiatan kemudian yang ketiga ini agar produknya ini juga laku di masyarakat dan bisa juga dibeli oleh kalangan kelompok masyarakat kurang sejahtera begitu keterjangkauan produk sehingga hasil akhir itu diharapkan dengan harga yang terjangkau kemudian agar menarik mohon maaf agar menarik bahwa kemasan produk ini juga perlu diperhatikan dan juga harus informatif yaitu ada info produk ada kandungan gisi masak dolar cara masak atau cara menyimpan kemudian yang tidak kalah menariknya juga bahwa produk tersebut adalah berpotensi untuk diproduksi secara masal ibu dan bapak sekalian tadi saya lupa sudah menyebutkan atau belum bahwa produk yang dimaksud di sini adalah kriterianya ini adalah produk siap santap ataupun produk siap saji mohon maaf siap saji itu siap santap siap masak mohon maaf jadi produk siap masak dan siap santap pada saat penyelenggaraan kompetisi tersebut JP2GI berhasil menjaring 277 proposal yang berasal dari 22 provinsi kelompok produknya ini kategorinya yang paling banyak ini adalah kelompok snack atau pudapan kemudian kelompok sosis nugget pergedel yang berikutnya ini ada kelompok abon itu cukup banyak kemudian ada bakso siomai pempek dan seterusnya nanti bahan ini bisa di copy jadi ini cukup bervariasi proposal yang masuk sehingga ini cukup membuat kebingungan bukan kebingungan membuat para juri sehingga harus ekstra hati-hati di dalam memilih karena rata-rata memang proposalnya itu cukup menarik dan kira-kira kalau dijual di pasar itu akan akan laku kemudian setelah seleksi terpilih 10 besar dan juga kemudian akhirnya terpilih lagi 5 besar setelah pemenang 5 besar ini terpilih dilakukanlah pendampingan untuk menguatkan si produsen tersebut dari aspek bisnisnya jadi kami ketika menyelenggarakan kompetisi ini tidak melulu mampu menghasilkan satu produk yang enak dan lezat dan seterusnya baik maktunya baik sebentar lagi selesai kemudian kesiapan dari bisnis itu sendiri nah dari 5 besar ini nanti grand final akan dilakukan pada tanggal 29 Juli mudah-mudahan kalau ada peserta yang ikut akan ikut menyaksikan maksud saya bisa nanti mengikuti infonya di website-nya JP2GI ini ada pemenang cukup bervariasi produknya nah ini contohnya ini biskuit ikan ikan gabus yang digabung dengan kelor dan uji nutrisi sudah dilakukan oleh suku Vindo ini memang layak kemudian yang kedua ini hoki mie bandeng jadi mie yang dikombinasikan dengan ikan bandeng cukup enak dan berbisi cukup tinggi juga nah ini yang ketiga ini purula purulanya tabur semacam abon untuk ditabur di atas makanan berbasis rumput laut kemudian yang keempat ini adalah ifit cereal ikan yang menggunakan ikan patin minuman tetapi berbasis ikan dan rasanya cukup enak ini memang targetnya untuk mengganti yang sering diiklankan di masyarakat yang kandungan gulanya terlalu tinggi jadi ini kita pengen mengganti bahwa ini ada satu alternatif produk minuman sehat yang mudah diperoleh dan berisi tinggi yang terakhir ini juga ada selai ikan berbahan baku landak laut ini cukup enak rasanya dan selama ini dikonsumsi ada yang dicampur dengan nasi atau dengan roti-rotian kemudian bapak sekalian dari sekian banyak proposal yang masuk itu ada 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 foto dan juga spek dari produknya ada di katalog dan ini bisa dilihat di websitenya JP2GI seperti yang tertera di dalam layar ini kemudian pemanfaatan hasil kompetisi ini alhamdulillah beberapa produk ini sudah menjadi pilihan bantuan pangan untuk meningkatkan stamina selama pandemi COVID kemudian menjadi pilihan program perbaikan gisi masyarakat ada beberapa daerah yang belanja untuk perbaikan gisi masyarakatnya kemudian juga menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan ragam olahan ikan di masyarakat ini contoh kecil ketika KKP membeli salah satu produk hasil pemenang ini untuk disumbangkan kepada tim medis yang di beberapa rumah sakit rumah sakit di Jakarta kemudian pesan kunci ini ikan kaya manfaat bagi kecederian imunitas tubuh tetapi pastikan pilih bahan baku yang aman dan bermutu baik kemudian olah dengan benar agar kandungan gisinya tidak berkurang ibu dan bapak sekalian terima kasih ini yang dapat kami sampaikan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab dan kalau masih ada pertanyaan silahkan juga berkirim email ke sekretariat JP2GI demikian ibu dan bapak sekalian mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan kami akhiri kami kembalikan ke moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Artati yang sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini webinar jadi ibu Artati sudah menerangkan tentang kegiatannya JP2GI sahabat-sahabat ngisi bisa juga melihat tadi di websitenya ada juga ya mana tahu untuk inovasi yang berikutnya sahabat-sahabat yang menang oke jadi sebelum saya sentarnya jawab saya akan serahkan pada ibu host untuk mengumumkan sesuatu ya saya akan baik sahabat TV sebelumnya mohon maaf kepada moderator karena kami akan mengumumkan sedikit untuk sahabat Gizi saat ini link absensi sudah bisa diisi ya sahabat Gizi silahkan diisi mulai dari sekarang silahkan ditampilkan link absensi baik terima kasih saya kembalikan kembali ke moderator terima kasih Ibu Fani sebagai host jadi kita lanjutkan dengan tanya jawab ya mudah-mudahan Pak Mahmud masih ada Pak Mahmud oke Pak Puswa masih ada juga ya kelihatan saya masih ada jadi ini yang pertama ada tiga pertanyaan untuk Pak Mahmud ya satu kenapa potensinya laut di Indonesia masih belum dioptimalkan seperti negara Jepang apakah ada inovasi atau gerakan agar masyarakat sadar pentingnya makan ikan meskipun tadi sudah ada diterangkan ya Pak ya tapi mohon diperjelas lagi kemudian yang kedua apa pernah mengalami kerugian besar dalam produksi ikan di Indonesia jika iya tahun kapan dan mengapa lalu bagaimana meminimalisir pencegahan kerugian ikan ekspor kemudian yang ketiga bagaimana kualitas ikan pada zaman sekarang ini sedangkan banyak sekali limbah-limbah buangan limbah yang sangat tidak terorganisir mungkin Pak Mamut bisa menjawab pertanyaan ini persilakan Pak Mamut terima kasih Bu moderator saya juga tadi lihat pertanyaannya banyak sekali di linknya saya lihat satu-satu wah ini memang tidak bisa satu hari kayak jawabnya itu banyak sekali itu mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu moderator saja ya mungkin yang disampaikan saya nyatat ini pertanyaannya baru berapa ini 20-30 pertanyaan yang ada di link itu cukup banyak sekali tapi yang disampaikan tadi kenapa perlu apa pertanyaan ini belum dimanfaatkan secara optimal betul jadi dengan potensi sumber daya yang luar biasa saat ini tadi sampaikan bui daya yang masih di bawah 10% tentunya ini peluang ini supaya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sendiri termasuk penangkapan dulu penangkapan banyak sekali kita dicuri oleh narayan-narayan asing yang memang mereka menangkap ikan tanpa izin nah itu juga sama sekarang sudah tidak ada lagi insyaallah walaupun di pinggiran-pinggiran perbatasan masih ada tapi ini peluang bagi kita masyarakat Indonesia yang 267 juta jiwa untuk bisa memanfaatkan peluang ini sehingga Pak Presiden saya sampaikan kemarin lagi menugaskan Pak Menteri untuk budidaya itu ditingkatkan karena potensinya masih di bawah rata-rata di bawah 10% karena itu mari kita sama-sama untuk bisa masyarakat Indonesia memanfaatkan ini KKP sudah mendirikan berbagai macam apa sekolah ya sekolah-sekolah tujuannya supaya orang Indonesia itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada kalau tidak salah tujuh sekolah ya Bu Artanti kalau tidak salah itu tujuh itu di beberapa lokasi tujuannya itu kemudian masyarakat Indonesia juga di pesisir-pesisir terutama itu ada ada pelajaran khusus khusus terkait dengan maritim ya anak-anak di pesisir itu apa merasa memiliki pesisirnya dan sampai masyarakat pesisir malah tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada mulai pergi jauh kemana sekarang sebagai contoh saja di Jepang yang tadi sampaikan itu penangkapan ikan itu rata-rata orang Indonesia itu yang jadi nelayannya di sana nah kami ke Nagasaki pas turun anak buah kapalnya orang Indonesia ini juga di Indonesia sekarang mereka kita ajak kembali ke Indonesia memanfaatkan ini karena pencurikan-pencurikan sudah tidak ada mari kita sama-sama manfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia tadi saya sampaikan baru ditangkep 7 juta ton masih ada 3 juta ton lagi itu perlu perlu nelayan berapa luar biasa perlu investasi yang cukup tinggi untuk bisa memanfaatkan apalagi termasuk budidaya investasi investasi budidaya harus didorong untuk meningkatkan sumber daya yang ada di Indonesia dimanfaatkan secara optimal kemudian untuk gemarikan tadi sudah ya jadi programnya gerakan masakan makan ikan dengan berbagai mitra mitra terus ditambah posisi iplan aja ini juga sebagai mitra kita mitra di dalam meningkatkan konsumsi ikan ada 36 mitra jadi mulai akademisi asosiasi sampai 4 ikan nampak lagi itu di 34 provinsi itu adalah menangka meningkatkan konsumsi ikan kemudian terkait dengan ekspor ekspor kita supaya nilainya tinggi ya harus ekspor yang bernilai tambah ini yang masih kurang di Indonesia kebanyakan ekspornya masih berondongan masih beku utuh banyak seperti itu ke depan kita harus meningkatkan ekspornya yang memiliki nilai tambah yang edit value-nya seperti yang dilakukan oleh Thailand misalkan itu kebanyakan mereka ekspornya adalah dalam bentuk edit value apakah itu dalam bentuk apa kaleng misalkan Thailand itu kaleng ya ada juga yang apa yang shrimp yang bread shrimp itu ya juga yang dilakukan oleh Pak Pak Togar dari Sulawesi Selatan itu juga nilainya cukup tinggi itu upaya kita bergabung meningkatkan ekspor untuk meningkatkan nilai dari ekspor itu sendiri dan menjaga kualitas mutu sudah disampaikan Bu Artati ikan itu tidak bisa ditingkatkan mutunya kalau mutunya sudah jelek maka ya jelek terus tidak bisa ditingkatkan mutunya makanya harus dijaga pas pertama ditangkap pas pertama dipanen itu mutunya harus dijaga satu sejalan menjaga mutu ikan adalah dengan es dengan es didinginkan atau dibekukan itu satu sejalan untuk apa mempertahankan mutu ikan sehingga tadi ada pertanyaan dari MAPI Papua ya dalam itu kalau ikan yang di es itu bagus enggak yang bagus yang di es tapi kalau dia di esnya mutunya sudah jelek terus di es tetap jelek pas pertama ditangkap itu harus segera diberikan es kemudian limbah limbah-limbah atau apa ikan-ikan yang limbah itu banyak yang terbuang jadi sebenarnya program kita itu dulu ada program bagaimana ikan-ikan bycatch sebenarnya itu masih memiliki milai kalau kita misalkan dibuat untuk tepung ikan dulu pernah ada program-program seperti itu tepung ikan tapi memang itu musiman musiman jadi kadang pabrik tepung ikannya enggak dapat bahan baku kalau bukan musim ikan kalau tidak ada ikan-ikan yang terbuang tapi kalau misalkan kita maunfaatkan untuk tepung ikan dan kita tepung ikan itu masih impor cukup banyak yang diimpor itu paling banyak tepung ikan untuk apa? untuk pakan baik pakan ternak maupun pakan ikan jadi kalian kalau limbah ikan silahkan tapi kalau misalkan limbah ikannya kaitannya dengan hasil olahan sebagai contoh yang Bu Artati saya sampaikan itu ada manfaatnya tulangnya bisa dimanfaatkan kulitnya bisa dimanfaatkan kalau yang disebut itu yang disebut limbahnya adalah sisa-sisa dari processing ada kulitnya ada tulangnya itu bisa digunakan untuk produk yang lain olahan-olahan lain ada kerupuk ikan ada juga buat kalsium juga bisa seperti itu saya kira itu yang disampaikan oleh Bu Moderator walaupun masih banyak sebenarnya pertanyaannya mungkin untuk yang lain ini Pak yang limbah tadi mungkin tambahan sedikit Pak pertanyaan maksudnya pengaruh enggak kita kan limbahnya banyak itu Pak di laut itu banyak limbah pengaruh enggak ke produksi ikannya itu maksudnya oh maksudnya sampah ya ya sampah ya sampah-sampah yang ada di sana limbah-limbah nah itu sangat berpengaruh Bapak sekalian di lokasi penangkapan itu seperti misalkan di Teluk Jakarta itu kan banyak sekali limbah-limbah industri masuk ke sana limbah-limbah rumah tangga masuk ke sana itu sangat berpengaruh ikannya kadang-kadang dalamnya ikan itu ada sandal jepit ada apa gitu ya juga seperti itu jadi kalau misalkan itu ada kewajiban kita bersama untuk menjaga laut sampai lautnya itu kotor karena kalau itu lautnya kotor bahkan banyak logam-logam berat ya itu berpengaruh hadap ikannya tapi itu kita melakukan monitoring sering di pasar-pasar segala macam berkait dengan kesegaran atau mutu ikan itu sendiri ada ikannya bermualin atau tidak ikannya mengandung logam berat atau tidak itu sebelum dilakukan apalagi untuk kualitas ekspor itu dilihat sekali gitu ya nanti ke depan mudah-mudahan untuk yang konsumsi domestik pun seperti itu karena pelakuannya sebenarnya harus sama ya mau di ekspor mempunyai domestik terus perkawannya harus sama harus dilihat mutu ikan itu sendiri tapi kalau ikannya dari wilayah timur nah itu luar biasa bapak sekalian ya sudah jelas tapi kalau di Teluk Jakarta saya juga gak ini gak lihat apakah itu harus dicek gitu ininya kalau misalkan mengandung logam berat atau karena kejadian satu hal mungkin Bapak Roti juga masih ingat ya kekerangan kita kekerangan kita itu gak laku di Uni Eropa bapak sekalian karena setiap dicek ada logam berat disitu tapi kalau kita dapat kerangnya itu dari Lampung misalkan dari wilayah-wilayah lain itu gak ada gitu seperti itu gak ada karena yang dimakan yang dikonsumsi oleh ikan itu sendiri ya udah bagus karena itu baik bapak sekalian mari kita sama-sama menjaga laut jangan sampai dikotori supaya ikan-ikannya juga sehat dan bisa mengihatkan kita semua terima kasih Ibu mungkin ada lagi cukup ya Bu terima kasih Tara cukup dulu pertanyaan berikutnya yaitu kepada Pak Puspo ini ada juga tiga pertanyaan meskipun banyak ini Pak pertanyaannya nanti gak sampai malam kalau dibaca semua pertama yaitu bagaimana jenis ikan teri atau ikan yang kecil-kecil digunakan sebagai alternatif makanan pendengung bagi ibu hamil atau anak kemudian yang kedua bagaimana kandungan omega 3 atau 6 pada ikan air tawar dibandingkan dengan ikan yang hidup di laut kemudian yang ketiga apakah kualitas baik gisi dan mutu antara ikan laut dan air tawar serupa mengingat harga ikan air tawar yang lebih terjangkau untuk meningkatkan kecerdasan dan imunitas tubuh lebih baik mana mengkonsumsi ikan air tawar atau air laut silahkan Pak yang pertama teri tadi ikan-ikan teri apakah apakah baik baik sebenarnya kan contohnya adalah ikan teri atau ada sedikit lebih besar itu mohon masak saya gak kenal bahasa indonesia tapi ada yang lebih besar teri ada yang kecil sekali rebond itu dan yang besar itu untuk dari segi segi gizinya itu itu baik yang agak perlu kita hati-hati itu adalah kalau kemudian garamnya yang yang tinggi itu jadi mulai dari kehamilan saya monggo silahkan di koreksi kehamilan itu kan ibu mengendalikan tekanan darahnya pun sudah cendung lebih meningkat ya ibu hamil itu sehingga kalau misalkan kemudian ditambah dengan tidak mengendalikan garamnya dan itu sering sering kita temukan di teri karena pengolahannya itu maka harus hati-hati di situ tapi saya bahkan dan tadi itu termasuk ke kata kunci yang tadi itu bukan hanya teri kalau bisa divariasikan jadi jenis ikan yang dikonsumsi itu divariasikan untuk yang ibu hamil dan sebisa mungkin adalah sedini mungkin untuk membantu ketersediaan omega-3 yang kedua tadi itu tentang mohon maaf tadi perihal yang ikan laut dan ikan darat air tawar omega-3 nya atau omega-6 nya bedanya bagaimana Pak lebih bagus atau sama baik jadi kenapa kok omega-3 EPA-DHA itu tinggi di ikan itu kita harus ingat bahwa itu asalnya itu dari plankton kurang lebih termasuk termasuk komponen yang lainnya ada astesantin sebagai contoh antioksidan luar biasa kuatnya sehingga kecenderungannya itu adalah kalau misalkan di kita jujur saja kalau misalnya ditetapkan dan dianalisis maka ikan laut yang kemudian lemak yang mengandung omega-3 nya itu cenderung lebih tinggi karena tadi itu konsumsi planktonnya yang lebih banyak tersedia di laut satu itu yang kedua adalah kemudian harus dilihat juga kandungan lemaknya dari ikannya dan kecenderungannya itu adalah sejujurnya untuk laut-laut dengan perairan dingin itu yang astesantinya lebih tinggi dan kemudian lemaknya pun lebih tinggi jadi kurang lebih adalah itu yang yang berasal dari laut tapi apakah kemudian kita tadi itu kan khawatiran dari Pak Mahfud adalah kita harus bangga dengan ikan yang ada di perairan kita sendiri saya setuju sekali seperti contohnya adalah kenapa kok negara asing itu datang ke Indonesia untuk kemudian menangkapi ikan-ikan kita dan kemudian diolah di negaranya diekspor ke Indonesia jadi itu tragic yang jelas adalah kita melihat komodansi kan apa saja saya sengaja tadi itu memberi contoh sarden bukan salmon sebagai contoh itu karena sarden pun kita bisa temukan di perairan lebih sehat kemudian tadi lemak dan terutama omega-3 nya itu tinggi sekali sehingga kita harus tersedia lah kurang lebih ikan-ikan yang ada di perairan laut kita jadi mudah-mudahan itu menjawab tadi itu kenapa kok cenderung yang dari laut itu lebih tinggi kan itu dan termasuk harganya juga karena planktonnya satu lagi pertanyaan saya mohon maaf sekali ibu tadi teri tadi udah pak ya kandungan omega-3 tadi udah apakah kualitas kualitas bagi zi dan mutu ikan laut dan air tawar serupa mengingat harga ikan air tawar yang lebih terjangkau untuk meningkatkan kecerdasan dan imunitas tubuh lebih baik mengkonsumsikan air tawar atau air laut ya tadi jadi itu menyambung dengan yang omega-3 tadi jadi kurang lebih seperti itu tapi kalau misalkan kemudian kita ditinggal kita itu jauh dari perairan maka apakah kemudian kita terus saja dikonsumsi ikan darat pun itu lebih membantu karena tadi dilihat dari segi proteinnya itu bagus dan mineralnya juga bagus dan itu pun dengan intinya adalah dengan kita rajin merutinkan konsumsi ikan maka kecukupan tadi itu gizi untuk membantu imunitas membantu kesehatan otak pun itu bisa dibantu tidak harus semata-mata harus mengejar yang laut kan jadi perairan darat pun bisa rutin lebih rutin dan jumlahnya lebih banyak porsinya mungkin ini Pak ditambah pertanyaan dengan mungkin dari hasil-hasil penelitian Bapak apakah ada ikan air tawar itu yang mendekati legisinya dengan ikan laut gitu Pak supaya nanti yang di gunung-gunung sana enggak kecil hati Pak nanti lebih pinter yang itu Pak baik saya jujur ya Pak sebenarnya untuk di tim saya atau di Siva sendiri itu kita tidak melakukan penelitian itu cuma saya pernah lihat ada datanya itu jadi memang ada budidaya yang mereka sangat memperhatikan pakan yang diberikan kepada ikannya kalau misalnya itu dulu itu ikan mas dan kuramia kalau misalnya ikan lili saya enggak tahu kalau lili jadi kurang lebih karena ini nanti ada rasional bisnisnya jadi pakannya itu memang sangat di istimewakan dan itu mengandung tinggi klorelanya jadi memang pakan ikannya itu diberi pelangton tadi ekstraknya dan kemudian saya mengerti kenapa pak kemudian yang diberi makan itu adalah ikan yang gurame karena harganya yang kemudian tinggi sekali jadi itu memang alasan bisnisnya pun muncul tapi kurang lebih adalah maka harganya pun naik dan kemudian mutu dari omega 3-nya pun bisa ditingkatkan selayaknya diri saya pernah lihat mohon maaf menjawabnya seperti itu mungkin bisa ditambahkan ibu atati atau pak mahmud yang ikan air tawar ini bu baik nanti pak mahmud juga bisa melengkapi barangkali jadi ibu dan bapak sekalian mengenai kandungan gisi untuk ikan air tawar memang kalau kita lihat kandungan gisi dari setiap ikan itu berbeda-beda ada yang lebih tinggi di apanya begitu tapi komponen lain lebih rendah maka saran paling baik adalah mengkonsumsi beragam tadi itu sudah sangat baik dan sebetulnya jangan khawatir bahwa untuk mengkonsumsi ikan air tawar itu karena kandungan omega 3-nya juga masih ada mungkin nanti pak mahmud melalui website-nya yang kemarikan atau tim horikan itu kan ada juga hasil-hasil penelitian yang bisa di-share sebanyak mungkin ke masyarakat agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi ikan tidak ada kekhawatiran bahwa ikan air tawar menjadi kurang dibanding ikan laut dan seterusnya tapi saran untuk perbaikan untuk konsumsi beragam sangat baik dan yang penting bahwa pastikan bahwa ikan yang dibeli atau yang akan dikonsumsi itu masih bermutu baik itu barangkali yang lebih utama kemudian tadi saya ingin menambahkan juga informasi terkait dengan teri untuk dikonsumsi ibu hamil teri ini ada jenisnya banyak sekali ada yang kecil-kecil teri nasi tetapi juga ada teri yang sampai agak besar teri jengki dan seterusnya nah kalau ibu hamil coba pilih teri yang kadar garamnya tidak terlalu tinggi karena kebetulan di pasar seringkali yang jadi problem itu bukan terinya tapi kandungan garam di terinya itu yang ada yang terlalu tinggi nah itu yang barangkali harus dihindari yang terlalu tinggi kemudian satu lagi mengenai kekerangan tadi yang disebut oleh Pak Mahmud kalau kekerangan itu karena bersifat filter feeder yaitu dia menyerap kualitas air di sekitarnya jadi pastikan pilih yang berasal dari perairan yang bersih satu lagi tadi ingin mengklarifikasi ada statement dari ibu moderator mengenai ikan kaleng bahwa khawatir kalau ikan kaleng kurang bermutu dan seterusnya tidak perlu khawatir ibu jadi ikan kaleng itu juga dipilih dari bahan baku yang baik kemudian diproses juga sesuai dengan kaedah keamanan pangan nah untuk memberi keyakinan kita pastikan pilih ikan kaleng yang ada tanda SNI-nya karena saat ini pada ikan kaleng itu sudah diwajibkan mengikuti SNI jadi kalau beli ikan kaleng pastikan ada tanda SNI terima kasih oke dari Pak Mamut mungkin silakan Pak yang pertama terkait dengan ada beberapa penelitian air screen ya kelihatan ya oke disini ada beberapa penelitian yang mungkin walaupun sudah lama 2009 ini ikan laut ada proteinnya tongko tuna kembung ini sekian gram per 100 gram ya salmon lah proteinnya sedikit 19,9 kemudian ikan air tawar ini kan sudah gabus tinggi proteinnya belut sampai ikan ini beberapa ya mujahir mas patin ini ada tahun 2009 dari tabel komposi pangan Indonesia mungkin nanti bisa diteriti lagi Pak Puspo ya eh Pak Puspo bisa diteriti lagi seperti apa kemudian juga ada kaitannya dengan omega-3 di rata-rata omega-3 itu ikan itu diartas 210 gitu ya ikan-kaitan 210 kemudian tiram udang tapi kalau daging sapi ayam kambing babi ini proteinnya apa geng-gengganya malah ada yang 0 dalam World Health Sheet Food Congress 2005 ini seperti ini ini beberapa hasil hajian mungkin bisa diteriti kembali karena ini sudah terlalu lama mungkin bisa di update seperti itu kemudian kami juga ada kaitannya dengan kaitannya dengan kaitannya ya disini ya bahwa ada beberapa hasil penelitian juga kaitannya dengan fakta pada ikan saya sampaikan kepala ikan mengandung tulang ikan mengandung jadi semua itu ada kandungan gizi ini menurut sumbernya Pak Dr. Joko ketua for ikan yang ini seperti itu jadi Bapak-Ibu sekalian inilah beberapa manfaat ikan yang memang ada bagian-bagiannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua terus kaitan dengan ikan kaleng yang saya sampaikan Ibu Artati betul ya sekalian sekarang kan dari Kemensos itu banyak akan membeli ikan kaleng ya kaitannya dengan bantuan sosial last pastikan bahwa ikan kalengnya adalah ber-SNI standar nasional Indonesia kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa ikan kaleng Indonesia itu hampir 90% itu ekspor kualitasnya jadi kebanyakan itu diekspor ke Amerika Uni Eropa Jepang suatu yang mereka negara-negara maju itu sebagai konsumen ikan kaleng malah kita sendiri yang disini yang punya produsennya ikan kaleng tidak mau makan ikan kaleng padahal ikan kaleng itu bisa itu jelas apa bisinya bagus kalsiumnya juga tinggi gitu ya dan ikan yang yang dipilih juga ikan-ikan yang baik termasuk sarden tadi Pak Fuspo sampaikan sarden itu tinggi sekali omega-3 nya cara masaknya adalah apa ini pasteurisasi jadi pasteurisasi yang sangat baik sampai bisa bisa awet sampai 2 tahun itu rata-rata 2 tahun kemudian tadi sampaikan juga terkait dengan ikan itu ikan itu sangat dipengaruhi oleh cara masak dan bahan tambahannya itu yang harus diperhatikan kalau bahan tambahannya garam banyak ya bahaya juga jadi nantinya yang sakit itu ya karena garamnya ikan digoreng dengan minyak ya minyaknya yang bahaya gitu ya seperti itu kemudian ikan dibakar ya terus dimakan yang bakarannya itulah yang yang bahaya yang makanya paling bagus ikan itu adalah dimakan mentah apabila itu kualitasnya grade A sashimi gitu ya grade A sashimi seperti orang Jepang itu tuna itu rata-rata dimakannya mentah karena grade-nya A tapi jangan berhati-hati kalau di kita gitu ya jangan sampai nanti grade B grade C dimakan juga akhirnya tadi sampaikan di Aceh yang menyampaikan banyak yang habis makan ikan gatel-gatel karena waktu penanganannya kena histamin gak bagus penanganannya gak higienis pasti makan ya gatel-gatel jadi ikan terus ditanangannya dengan baik jadi jangan mentang-mentang ikan paling bagus dimakan mentah akhirnya makan mentah terus gitu ya padahal itu tidak grade-nya tidak grade A kemudian diapain lagi yang paling bagus ya di steam gitu ya makanan di steam karena disitu tidak ada minyak dan segala macam jadi ikan itu dipengaruhi oleh cara masak dengan bahan penambahnya itu jadi kalau mau sehat ya silahkan makan ikan dengan cara masak dan bahan penambahnya yang sehat juga terima kasih itu sih mungkin Bu terima kasih terima kasih Pak Mamut kemudian ada pertanyaan juga untuk mungkin Ibu Artati atau bisa di bantu dengan bapak-bapak yang lain yaitu apakah rumput laut bisa digunakan sebagai pengganti ikan atau hanya sebagai pelengkap saja apakah nutrisinya juga setara dengan ikan kemudian yang kedua apakah saat ini inovasi ikan dalam bentuk pangan fungsional sudah banyak dilakukan tadi sebetulnya tadi sudah ada Bu ya tapi sudah dipasarkan atau belum kemudian metode atau teknologi apakah yang baik untuk pengolahan produk ikan setengah jadi dengan tetap mempertahankan nilai gisinya demikian Ibu silahkan baik terima kasih untuk rumput laut sebetulnya dia kandungan proteinnya kan kecil jadi lebih banyak kandungan seratnya dan juga mineral mungkin nanti kalau memang dari Pak Buspal ada penelitian itu yang garis besar yang bisa saya share tapi mineral di rumput laut itu tinggi sekali dan ternyata banyak yang karena mengkonsumsi rumput laut kan menjadi mempunyai kulit yang sangat baik dan juga umur panjang itu ada penelitian di grup kemudian cara mengolah ikan yang setengah matang tadi atau bagaimana setengah matang ya setengah jadi oh setengah jadi maaf setengah jadinya apa ya mungkin yang apa ya bu yang ready to cook gitu ya bu ya ready to cook ya yang jelas tadi yang harus diperhatikan adalah penambahan bahan tambahan itu harus diperhatikan pilih yang pilih yang tidak membayakan atau jumlahnya barangkali yang harus diperhatikan jadi pemilihan jenis bahan tambahan kemudian jumlahnya kemudian cara pengolah cara mengolahnya karena masing-masing bahan itu kan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang membutuhkan perlakuan yang khusus artinya kalau nanti perlakuannya tidak pas itu malah tidak mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan mungkin nanti Pak Kuspo bisa menambahkan untuk yang pengolahan tadi itu bu barangkali dari saya ada lagi Pak Kuspo bisa menambahkan yang pertanyaan tadi Pak dengan rumput laut ya kalau rumput laut betul tadi rumput laut memang proteinnya kan rendah demikian juga sebenarnya untuk lemaknya yang tingginya itu tadi mineral dan kemudian juga serat seratnya pun tinggi sehingga bisa menjadi panfungsional dengan fokusnya pada seratnya tadi dan mineralnya yang lainnya apakah ada fitokimia yang eksotis yang sangat berdampak itu yang lagi di eksplor termasuk tadi itu salah satu slide yang saya tampilkan itu adalah insya Allah publis tahun ini di Food Review sorry Food Research International itu adalah kita melihat bahwa itu mulai digalakkan mulai di ekstrak kemudian melihat anti-inflammasnya seperti apa kemudian kaitannya dengan diabetes seperti apa antioksiden tapi kembali lagi rumput laut memang lebih utamanya di seratnya termasuk juga tadi kan bisa membantu untuk permajaan atau anti-aging itu karena antioksiden kalau mau tadi saya nangkep pertanyaan adalah bisa enggak kemudian digunakan untuk mengganti ikan ya harus hati-hati proteinnya sama lemaknya nggak bisa bahkan untuk budaya yang budaya yang Jepang sebagai contoh Jepang-Korea budaya yang memang sudah puluhan generasi konsumsi ikan sudah membudaya sekali konsumsi ikan itu seaweed-nya itu kan bukan untuk sebagai sumber proteinnya bukan lauknya tapi kan lebih spice-nya lebih garnish-nya dan seterusnya lebih umami taste-nya mohon maaf tadi ada yang belum terjawab mengenai pangan fungsional berbasis ikan ya ya betul kalau di Indonesia ini memang belum banyak berkembang jadi tapi kalau kita lihat di pasar luar negeri itu sudah banyak sebetulnya makanan-makanan fungsional yang berbasis ikan begitu nah kita memang artinya dari KKP sendiri sebetulnya pengen mengajak begitu pengen mengajak kalangan industri kalau memang berminat untuk untuk mengembangkan hal itu ini industri farmasi kita industri industri pangan yang itu juga memang belum banyak tertarik jadi barangkali memang perlu dijodohkan bahwa ini loh ada sumber sumber protein sumber bahan baku maaf sumber bahan baku kemudian di pasar ini juga ada permintaan-permintaan seperti itu nah mengapa tidak nah ini yang belum terjadi komunikasi bisnis tanda petik untuk industri penghasil pengan fungsional itu yang berbasis ikan oke kayaknya dilanjut aja bu ya ada beberapa pertanyaan lagi mungkin ini ke ibu hartati kayaknya ya ikan sekarang dibuat alternatif untuk menjadi tepung ikan dan disubstitusi ke dalam biskuit apakah pembuatan ikan menjadi tepung ikan dapat mengurangi kadar gizi ikan bu tidak itu dilakukan melalui satu proses hidrolisa konsentrak protein ikan itu salah satu teknik bagaimana membuat biar menjadi lebih simpel di industri selanjutnya jadi melalui proses hidrolisa itu justru proteinnya tidak hilang tetap dipertahankan dan kalau itu bisa tersedia banyak di lapangan tentunya nanti industri makanan berbasis ikan itu menjadi lebih lebih simpel lebih sederhana begitu artinya untuk yang industri lanjutannya kan gak harus mengolah dulu dari bahan baku ikan yang seabrek-abrek begitu tetapi sudah langsung menggunakan tepung tadi tepung yang konsentrat protein ikan mungkin satu lagi dari untuk pak puspo ini kualitas omega-3 pada minyak ikan dan ikan segar sama atau tidak pak sebaiknya mana yang dikonsumsi kan sekarang banyak tuh pak produk-produk minyak ikan ya oke baik bedanya ini lebih ke pertanyaannya lebih ke ini apa seberapa banyak kan gitu kalau misalnya kita bicara hanya mengandalkan apa dari manfaat omega-3 nya saja maka sejujurnya suplemen tadi itu ya pil atau minyak ikannya itu itu yang lebih tinggi karena sudah dimurnikan dan itu per bobot gramnya kan itu jauh lebih tinggi tapi kembali lagi apakah kita melihat ya konsumsi ikan dan manfaatnya hanya di omega-3 nya saja maka sebenarnya tidak akan banyak protein banyak mineral dan vitamin lainnya yang sangat bermanfaat jadi kurang lebih adalah saya tipe yang suka adalah suplemen atau yang pil dan seterusnya tadi itu itu adalah kalau misalnya darurat saja atau ada kebutuhan khusus saja itu dikonsumsi tapi kalau misalnya boleh itu adalah kita konsumsi ikannya kan dan kalau misalnya tadi itu sebagai contoh adalah dua tiga kali porsi seminggu untuk saden sebagai contoh itu kecukupan atau kebutuhan dari omega-3 kita itu sudah terpenuhi kan sebagai contoh oke Pak jadi sepertinya pertanyaan-pertanyaannya hampir sama dengan yang lain jadi sebelum kita tutup mungkin saya minta pesan-pesan kunci dari para narasumber mungkin bisa dimulai dari Pak Mamut silahkan Pak terima kasih kalau pesan kami ada gemarikan jadi makan ikan itu sehat makan ikan itu kuat makan ikan itu cerdas mari kita sama-sama meningkatkan konsumsi ikan konsumsi ikan lokal misalnya terima kasih ya mungkin Pak Kuspo sama jadi betul sangat jadi data kalau saya ngeliat dari data ilmiahnya adalah tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan konsumsi ikan justru malah justru kita rugi dan satu lagi adalah pesannya bagi yang akan nandung mulai memikirkan keluarga dan anak maka kalau dulu kan kurang lebih saya ingatnya adalah hati-hati dengan folatnya kecukupan folatnya itu nah sekarang tambahkan jadi kecukupan omega 3 nya mulai dari kandungan itu diperhatikan juga supaya tadi datanya udah kelihatan kita masa kita akan ketinggalan terus dari hal IQ dan kognitifnya dan seterusnya jadi kurang lebih adalah sedini mungkin kita mulai tingkatkan asupan ikan terima kasih sedini mungkin ya Pak jadi bisa juga dengan program kita 1000 hari pertama kehidupan dan iya betul dari sebelum itu kan dari kandungan ya dari kandungan dari remaja putrinya berarti oh iya sekarang sampai dari remaja putri ya Pak ya oke Bu Artati baik terima kasih mari kita tingkatkan konsumsi ikan artinya ikan ragamnya banyak sekali jadi bisa dipilih berganti-ganti yang perlu diperhatikan juga pastikan pilih bahan baku yang baik kemudian perhatikan cara pengolahannya sehingga tidak terjadi kehilangan nutrisi kemudian ya mari kita santap bersama-sama mari kita bahagiakan keluarga kita dengan menyajikan menu ikan setiap hari terima kasih ikan lokal ikan lokal ya Bu baiklah Bapak dan Ibu sekalian narasumber sebelum mengakhiri dari webinar ini mungkin ada beberapa kesimpulan dari kita yaitu produksi ikan sangat tinggi di Indonesia dan sekarang sudah semakin meningkat tetapi konsumsi ikan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi kemudian pemerintah sudah melaksanakan program-program untuk meningkatkan ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan ini antara lain kerjasama Kementes dan juga KKP kemudian ikan mengandung zat gizi makro dan mikro sehingga meningkatkan bisa meningkatkan imunitas juga meningkatkan kecerdasan pada balita kemudian JP2GI sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi bekerja sama dengan Kementes untuk meningkatkan status gizi masyarakat kemudian yang berikutnya mengolah ikan tidak sulit dan harga ikan bisa lebih murah daripada protein yang lain demikian dari saya acara saya serahkan kembali kepada HOS terima kasih Pak Perkat kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir juga membagikan informasi dan pengetahuan pada kami semua disini kami ucapkan terima kasih banyak sebelum mengakhiri webinar Gizi Beseri ke-9 dan juga menjawab pertanyaan dari sahabat Gizi terkait materi dan sertifikat berikut informasinya ya silahkan Min jadi materi dan juga nama-nama yang berhasil mendapatkan sertifikat dapat diakses pada tanggal 4 Juli 2020 besok pada pukul 9 pagi melalui link bit.ly materi GB9 sedangkan untuk sertifikatnya bisa diakses pada link yang sama mulai tanggal 17 Juli 2020 selain itu ada kabar menarik untuk sahabat Gizi akan diberikan giveaway sebanyak 15 buah sertifikat GB9 dan juga 15 privilege untuk langsung menjadi peserta GB10 tanpa harus absen bagi pemiksa yang beruntung syarat-syaratnya yaitu ikuti IG Direktur Radisi Masyarakat lalu cantumkan pada IG story masing-masing resep masakan berbahan dasar ikan nah nanti dari yang terpilih dapat tadi ya sertifikat GB9 sebanyak 15 orang dan juga privilege untuk langsung menjadi peserta GB10 tanpa harus absen jadi jangan lupa follow ya IG Direkturat Gizi Masyarakat Twitter serta channel Youtubenya oh ya IG story jangan lupa di tag ke Gizi Masyarakat Kemenkes baik sahabat Gizi demikianlah rangkaian webinar Gizi seri-seri ke-9 Direkturat Gizi berbagi serial informasi terima kasih ya kepada sahabat Gizi yang telah mengikuti webinar kali ini semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam hidupan sehari-hari sampai jumpa di kesempatan berikutnya saya selaku host mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan hilaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sampai jumpa lagi selamat menikmati Terima kasih.